Badai, awan, angin jilid 4. Bab 9. Pemuda yang duduk bersama nonahan itu tertawa. Kemudian mengawasi ke arah pemuda berbaju biru atau si pemuda desa yang lugu itu. Karena kita berpakaian sederhana dan kotor maka mereka menghina kita, kata si pemuda yang duduk dekat nonahan. Dia mengambil cawan araknya dan meneguk isinya. Orang telah membayariku, sehingga aku tak enak hati maka itu aku pun ingin membayarimu minum arak. Bagaimana? Kalian tidak mau segera pergi? Apa kalian juga ingin kubayarimu kan? Tapi karena kalian punya uang, ya bayar saja sendiri. Siaoko jangan bergurau. Kami sedang ada urusan penting dan ingin mohon bantuan dari kawanmu itu, kata Chutai Peng dengan sabar. Tadi kalian bilang tidak punya urusan apa-apa kenapa mendadak sekarang kau bilang ada urusan penting ingin minta bantuanku? Apa maksudmu kata Hank Wee Eng? Ini urusan Ang Pang Chu dan aku baru tahu tadi. Ang Pang Chu, lebih baikkah saja yang mengatakannya sendiri, kata Chutai Peng. Ang Kin jengkel dan kesal hatinya. Jelas kau sudah tahu masalahnya, tetapi masih bertanya pikir Ang Kin. Namun kekesalannya tidak diakluarkan, karena dia ingin minta bantuan. Rupanya di akhiran nona hon ini nona si Kiong. Ternyata ayah nona Kiong itu iblis yang sangat dia takuti sekali. Sekalipun dia sangat jengkel tetapi tetap bicara dengan sopan. Mohon bantuan Kiong. Kiong Kong Chu, dia bicara dengan agak gugup sedikit. Apa maksudmu tanya Hank Wee Eng tidak mengerti. Entah salah apa pada Kong Chu hingga dua hilang Chu. Perkumpulan kami itu dihukum kami mohon agar nyawa mereka Kong Chu empuni, kata Ang Kin. Hank Wee Eng tertegun. Coba kau ceritakan masalahnya dari awal. Aku sama sekali tidak kenal dengan orang perkumpulan kalian, mana mungkin aku mencelakakan mereka kata nona Han. Ang Kin menarik napas lega. Terima kasih atas kebaikan Kong Chu mau mengampuni nyawa mereka. Kalau begitu kami harap Kong Chu datang ke tempat kami untuk menyelamatkan mereka. Kasihan. Sekarang mereka sedang sekarat, mungkin nyawanya tidak akan bisa lewat malam ini kata Ang Kin. Hank Wee Eng terkejut bukan main. Apa masalahnya? Aku bukan seorang tabit, mana bisa aku bisa aku mengobati mereka kata nona Han gugup. Kau jangan pura-pura, kata Ang Kin kesal. Dia angkat tangannya hendak mengebrak meja tanpa memikirkan akibatnya. Tetapi Chutai Peng segera menahannya. Sedang pemuda yang duduk bersama nona Han mengulurkan tangannya yang memegang sumpit sambil berkata, Apa yang hendak kau lakukan? Aku belum selesai makan kau malah mau membalikan meja ku kata dia. Ujung sumpitnya tepat mengalah ke jalan darah Lau Kiong Hiat di telapak tangan Ang Kin. Untung Chutai Peng cepat bergerak, jika tidak Ang Kin akan celaka dan habislah kung fu Ang Kin saat itu juga. Bukan main kagetnya Ang Kin, buru-buru dia memberi hormat pada Hank Wee Eng. Sia Ujin, aku yang rendah, dan ceroboh mohon ampun, kata Ang Kin dengan gugup. Coba kau jelaskan, aku sungguh tidak mengerti ada masalah apa sebenarnya kata nona Han bingung. Chutai Peng tidak ingin Ang Kin membuat kesalahan lagi maka dialah yang maju menghadap penonahan. Ang to aku biarlah aku yang menjelaskannya kata Chutai Peng pada Ang Kin sambil mengawasi nona Han sejenak. Lalu dia melanjutkan ucapannya. Ceritanya begini, semalam kedua yang Chuh Aesah Pang pulang. Dalam keadaan terluka. Berdasarkan lukanya itu bisa dipastikan Kong Chulah yang menghukum mereka berdua. Padahal Ang Pang Chulah tidak tahu bagaimana mereka melakukan kesalahan kepada Kong Chulah. YPI Ang Pang Chulah tetap datang kemari untuk meminta maaf kepada Kong Chulah dan mohon Kong Chulah bersedia menyelamatkan nyawa anak buahnya. Hank Wee Eng semakin bingung. Ang Pang Chulah aku rasa kalian telah salah mengenali orang kata nona Han. Mendengar ucapan itu baik Chutai Peng maupun Ang Kin kaget. Met mereka terbelalak. Sekalipun met mereka kurang awas namun kami kira mereka tidak akan salah mengenali orang kata Ang Kin. Ang Pang Chulah apakah kau melihat orang yang melukai kedua yang cumu itu tanya nona Han? Tidak jawab Pang Kin. Saat kedua yang cumu itu dilukai, apa ada orang lain di sana tanya nona Han lagi. Mereka berdua sedang meronda di tepi sungai, tiba-tiba mereka diserang secara gelap. Sekarang mereka pingsan dan belum sadarkan diri, kata Ang Kin. Lalu bagaimana kau bisa memastikan bahwa mereka terluka oleh kukata nona Han? Mereka terluka sekujur tubuhnya mengeluarkan darah tidak hentinya, malah keringatnya pun bercampur dengan darah, kata Ang Kin. Sepengetahuanku di kalangan Kang Ngau selain ayahmu siapa lagi yang mahir ilmu Cid Set Chiang, pukulan tujuh maut. Ang Kin bicara begitu dan dia menuduh nona Han menggunakan pukulan itu untuk melukai anak buahnya. Aku sendiri baru kali ini mendengar nama pukulan itu, kata nona Han. Bukan main marahnya Ang Kin. Saat dia akan menyerang nona Han masukilah beberapa orang ke dalam rumah makan itu. Salah seorang dari mereka langsung berteriak. Le Hyang Chu celaka. Di sekujur tubuh kedua Hyang Chu itu terus mengeluarkan darah kata orang itu. Chia Toa Ko tiga orang Hyang Chu Ceng Leong Pang juga diserang secara gelap, mereka dalam bahaya kata salah seorang yang lain. Ternyata luka yang diderita oleh orang Ceng Leong Pang sama dengan luka anak buah Ang Kin. Sekarang bukan hanya Ang Kin yang cemasi, tetapi Le Hyang Chu pun gusar bukan main. Mereka langsung mendekati nona Han. Hai kalian mau apa? Mau berkelahi? Ya bentak anak muda di samping nona Han itu. Tidak ada urusan denganmu. Tutup mulutmu itu kata Le Hyang Chu. Gusar bukan main. Kiong Kong Chu masalah ini menyangkut nyawa orang. Kau jangan terus mungkir. Bersedia atau tidak kau harus menyelamatkan mereka. Jika saudara-saudara kami selamat, Masalah ini akan kami sudah sampai di sini saja. Sebaliknya jika kau tetap menolak, maafkan kami jika kami tidak memandang lagi muka ayahmu. Kami terpaksa akan turun tangan terhadapmu kata Ang Kin Geram sekali. Anak muda di samping nona Han tertawa. Rupanya pertarungan tidak bisa dihindarkan lagi kata anak muda itu. Benar. Jika kau mau membantu dia juga boleh, kata Le Hyang Chu geram sekali. Bocah itu menggelengkan kepala, dia teguk arak dari cawannya. Aku sedang minum arak untuk apa aku bertarung denganmu. Malah aku nasihatkan kalian, lebih baik jangan bertarung kata si bocah. Kau kira aku takut kepadamu kata Le Hyang Chu Tai Peng mencoba menenangkan keadaan. Harap jangan emosi dulu, kata Chu Tai Peng. Kami pun tidak ingin berkelahi, saudara kecil. Tolong kau bujuk kawanmu itu agar dia mau menolongi orang-orang kami. Si bocah tertawa. Dia tidak bisa ilmu Chit Set Chiang. Mungkin metu kalian sudah lamur semua. Padahal luka orang-orangmu itu bukan karena pukulan Chit Set Chiang kata si bocah bengal itu. Ucapan bocah itu menarik perhatian mereka, maka itu mereka langsung mengawasi bocah itu dengan tajam. Sebenarnya kau siapa? Bagaimana kau bisa tahu itu bukan pukulan Chit Set Chiang bentak angkin. Aku pegawai seorang pedagang mainan anak-anak di kota ini, memang kenapa kata si bocah dengan berani? Chu Tai Peng mendengus. Jika kau hanya pedagang mainan anak-anak bagaimana kau bisa tahu luka orang kami bukan karena pukulan Chit Set Chiang kata Chu Tai Peng. Bocah itu tertawa dingin. Kalian jangan pandang rendah padaku, sekalipun aku hanya seorang bujang tukang mainan anak-anak tetapi pengetahuanku belum tentu di bawah kalian semua. Pukulan Chit Set Chiang itu tidak aneh tidak perlu dibesar-besarkan kata si bocah sambil tersenyum. Chu Tai Peng kaget. Ah barangkali kami salah mengenali orang? Jangan-jangan bujang inilah putri Kiong Tucu, majikan pulau pikir Chu Tai Peng. Chu Tai Peng memperhatikan bocah itu dengan penuh perhatian. Memang dia mirip dengan seorang nona yang menyamar menjadi pria. Angkin kasar dan tak sabaran dia membentak dengan keras. Baik kalau kau bilang pukulan Chit Set Chiang itu tidak aneh tentu kau juga bisa menggunakannya. Aku mohon petunjuk darimu kata Angkin. Sekalipun aku mahir ilmu apapun tapi kau tidak perlu tahu, kata si bocah. Jika kau ingin berkelahi aku akan melayanimu. Hektometer. Untuk menghadapi gentong nasi sepertimu aku tidak perlu menggunakan pukulan Chit Set Chiang. Bukan main marahnya Angkin saat itu. Ketika dia mau maju. Chu Tai Peng kembali menghalanginya. Siau kau apa kau dari Hek Hang Tu, pulau wangin hitam, di Tong Hai, laut timur kata Chu Tai Peng. Padahal dari tadi aku sudah bilang, aku ini bujang penjual mainan anak-anak. Sedangkan nama Hek Hang Tu aku baru mendengarnya sekarang kata bocah itu. Chu Tai Peng terperangah di atap tap bocah itu. Tadi kau bilang orangku terluka bukan oleh pukulan Chit Set Chiang lalu luka oleh pukulan apa itu. Tolong kau beritahu kami, kata Chu Tai Peng. Mana aku tahu kata si bocah seperti meledek. Tapi tadi kau bilang. Tanda petik. Sebelum Chu Tai Peng selesai bicara bocah itu sudah langsung memotong. Tadi aku bilang apa? Aku hanya bilang dia bukan terluka oleh pukulan Chit Set Chiang selain itu aku tidak tahu. Ah aku masih mau minum, apakah kau masih mau bicara terus kata si bocah sinis sekali. Chu To Aku dia bicara ngawur. Jangan percaya kepadanya, kata Angkin. Saat itu lelaki bermantel kulit serigala hitam yang sejak tadi diam saja mendadak bangun dan berkata. Dia tidak salah, kata orang itu. Orang-orangmu itu memang tidak terluka oleh pukulan Chit Set Chiang kata orang bermantel kulit serigala itu. Bocah itu tertawa dingin. Bagaimana? Dasar tidak berpengetahuan. Masih bagus ada orang yang pandai. Apa kalian masih mau bilang aku ngawur katanya? Dia kembali minum ajak dan tidak ingin ikut campur lagi. Kini orang-orang sudah beralih ke orang bermantel kulit serigala itu. Chu Tai Peng memberi hormat pada orang itu. Kalau begitu mereka terluka oleh pukulan apa? Tuan? Mohon petunjuk dari Tuan, kata Chu Tai Peng. Mereka terluka karena pukulan Hua Hiatou, golok pemusnah darah, sahut lelaki bermantel itu. Bukan main kagetnya Chu Tai Peng mendengar keterangan itu. Sedang yang tidak tahu apa itu Hua Hiatou hanya tercengang saja. Kedua Hiang Chu kami bukan terluka oleh golok kata Angkin. Hua Hiatou salah satu dari dua macam ilmu racun keluarga Suang, kata Chu Tai Peng menjelaskan. Dua puluh tahun lalu majikan Suang Kipo, puri keluarga Suang, adalah Kong San Hiai seorang tokoh tangguh dari aliran sesat nomor satu di kalangan Kang Ou. Dia sangat mengandalkan dua macam pukulan beracun Hua Hiatou dan Hua Kut Chiang, pukulan penghancur tulang. Bagi yang terkena pukulannya itu dalam tujuh hari da'akan binasa. Benarkah yang aku katakan itu? Kong San Hiai telah meninggal dua puluh tahun yang lalu. Sekalipun orang yang ada di tempat itu tidak sederjat untuk bergaul dengan Kong San Hiai, namun namanya pasti pernah mereka dengar. Semua jadi cemas bukan main. Apa yang kau katakan benar sekali. Namun yang terkena pukulan itu belum tentu binasa dalam tujuh hari kata orang bermatel itu. Itu semuanya tergantung dari kemahiran orang yang menggunakan ilmu pukulan itu. Bisa sebulan dan malah bisa hanya dalam tiga hari orang itu binasa. Sebaliknya yang terluka karena pukulan Cip Set Chiang darah yang keluar dari metu hidung, mulut dan telinganya. Sangat lain dengan yang terkena pukulan Hawahiatu. Darah yang akan keluar justru lewat lubang keringat. Jadi saudara kecil ini memang benar sekali pendapatnya. Lalu bagaimana dengan Hiang Chu kami sampai kapan dia bisa bertahan kata Angkin? Mungkin tidak sampai tengah hari besok, kata orang itu setelah minum arak. Angkin berkeringat dingin, saat dia mau bicara lagi mendadak Ciu Tai Peng mendahulunya bicara. Aku belum mengerti, aku dengar sesudah Kong San Hie meninggal dunia ilmu itu langsung hilang. Tapi kenapa sekarang masih ada orang yang mahir menggunakannya? Dari mana kau tahu ilmu itu sudah lenyap? Tanya lelaki bermantel itu. Wajah Ciu Tai Peng berubah merah. Sekalipun pengetahuanku ini rendah, aku pernah mendengar cerita begini. Karena terlalu banyak berlatih ilmu pukulan itu. Kong San Hie meninggal dunia. Namun kapan dan di mana matinya tidak ada orang yang tahu. Selama 20 tahun terakhir tidak pernah terdengar ilmu itu dipergunakan orang, karena orang takut mempelajarinya. Mengenai Pit Kip, kitab ilmu silat, itu pun, tidak ada orang yang tahu apa masih ada atau sudah tidak ada lagi kata Ciu Tai Peng. Lelaki bermantel itu menggelengkan kepalanya. Itu semua tidak benar. Kau hanya tahu sebahagian saja dan tidak tahu seluruhnya. Ternyata kedua ilmu pukulan itu ada ahli warisnya. Ditambah lagi Kong San Hie sudah menguasai ilmu itu, tidak masuk akal kalau dia mati karena latihan, kata orang bermantel itu. Dari mana kau bisa mengetahui soal itu tanya Angkin yang jadi sangat penasaran. Akulah orang yang melukai anak buahmu juga aku kata orang itu sambil tertawa. Mendengar ucapan orang itu Angkin gusar sekali. Dia akan maju menyerang orang itu tetapi dihalangi oleh Ciu Tai Peng. Ang to aku jangan kata Ciu Tai Peng. Dia telah melukai orang kita apakah kita harus tinggal diam kata Angkin. Angkin yang menguasai ilmu pukulan Tok Sahci yang langsung menyerang orang itu dengan jurus mematikan. Biar aku akan serang dia setelah terluka baru akanku desak agar dia mau mengobati orang-orangku yang terluka itu pikir Angkin. Jarak mereka berdua sangat dekat. Ditambah lagi serangan Angkin sangat cepat, hingga Ciu Tai Peng tidak bisa menghalanginya lagi. Orang yang diserang itu malah tertawa. Bagus, aku memang ingin mencoba pukulan Tok Sahci yang mu itu. Ang Pang Ciu kata orang bermantel itu. Tiba-tiba terdengar suara keras. Boom! Angkin terpental lalu jatuh terguling-guling di lantai. Gerakan lelaki bermatel kulit serigala itu sangat cepat. Tak seorang pun melihat jurusnya itu. Lehui sahabat ratangkin melihat kawannya jatuh dia langsung maju dan mementak dengan nyaring. Mana boleh kami jago-jago hopak dan holem menerima penghinaanmu kata Lehui. Beberapa kawan Lehui langsung maju akan mengepung orang bermantel itu. Jika mau berkelahi, di sini bukan tempatnya, kata si Gundul. Ini rumah makan mari kita minum dulu. Dia minum arak sebanyak-banyaknya dan tiba-tiba dia menyemburkan arak di mulutnya itu ke arah orang bermantel itu. Orang yang berada di dekatnya kaget bukan main. Asap putih mengepul sehingga benda-benda jadi tidak kelihatan. Orang-orang itu takut terkena serangan gelap, maka mereka pun langsung menyingkir. Bocah yang duduk dekat nona hon tertawa. Ih panasnya. Panas kata dia. Dia mengeluarkan sebuah kipas dan dia mengipas waparak yang memercik ke arah mereka berdua. 2. Padahal saat itu hon pwek eeng sudah akan berkelit agar tidak terkena percikan arak itu. Sekarang dia tak perlu lagi berkelit, karena serangan arak itu sudah ditangkis oleh bocah itu. Nona hon tertawa. Kau benar. Perkelahian itu pasti hebat, kita akan menonton keramaian, kata si Nona. Saat si Gundul menyemburkan arak dari perutnya, orang segera menyingkir hingga saling bertabrakan. Sedang pemuda berbaju biru yang lugu itu diam saja tidak bergerak, seolah buta dan tuli saja. Ketika ada orang yang akan menubruknya, dia hanya menggeserkan kakinya sedikit. Sedang orang itu langsung lewat di sampingnya dan hampir menabrak kursi yang sedang idudukinya. Kejadian itu terlihat jelas oleh hati pwek eeng hingga dia kagum sekali. Dia menggunakan ilmu jian ihcap pwek esok. Delapan belas langkah. Aha. Ternyata dialihai sekali pikir Nona hon. Tunggu jangan berkelahi dulu. Aku ingin bicara, kata Chutai Peng. Saat itu sudah ada orang yang membangunkan angkin dari lantai. Wajahnya sudah berubah berwarna kelabu, pakaiannya pun bernoda darah. Dia mengeluarkan keringat darah, sedang benjolan di kening angkin pun terluka patah. Hai tanduk tokak liongmu telah tercabut kata orang bermantel sambil tertawa. Chutai Peng mengibaskan tangannya, sementara orangnya sudah mengepung orang bermantel itu. Kau sahabat dari aliran mana? Kami tidak bermusuhan denganmu dan tidak punya dendam apa-apa. Aku ingin bertanya mengapa kau turun tangan jahat pada kami, kata Chutai Peng. Lelaki bermantel itu tertawa. Bukankah tadi kalian tidak percaya bahwa aku mahir ilmu wahyak tu? Apa boleh buat terpaksa aku harus menunjukkannya pada kalian? Sekarang kalian percaya, kan kata dia sambil tertawa sinis. Angkin menidarah napasnya pun mulai lemah. Celaka. Ang Pang Chu pasti tak akan bisa hidup lagi, kata anak buahnya. Benar. Karena Ang Pang Chu berlatih ilmu racun, jika racun ditambah racun maka lukanya semakin parah dibanding anak buahnya. Jika orangnya bisa hidup sampai besok, dia hanya bisa bertahan sejam lagi, kata orang bermantel itu. Chutai Peng sadar kepandayan orang itu sangat tinggi, terpaksa dia harus sabar dan memberi honat. Aku punya metu, tetapi tak bisa melihat gunung Taisan yang tinggi, maafkan aku. Kau tidak bermusuhan dengan Ang Pang Chu, jadi aku mohon kau mengampuninya, kata Chutai Peng. Lelaki itu tertawa. Jika kalian mau minta maaf dan diampuni, aku tidak keberatan. Aku pun mau memberi muka pada kalian. Sekarang akan ku tolong dulu Ang Pang Chu. Sesudah itu baru masalah lain kita bicarakan, kata orang bermantel itu dengan angkul. Dia tarik Angkin ke hadapannya, entah dengan gerakan bagaimana, dia angkat dagu Angkin. Setelah mulut Angkin terbuka, dia masukkan arak ke mulutnya dari guci arak sisa dia minum. Kelihatan Angkin mulai sadar. Mereka yang menyaksikan kejadian itu kaget, mereka tidak tahu apa orang itu sedang menolong Angkin atau malah sebaliknya sedang menyiksanya. Tak lama arak di guci itu telah habis, perut Angkain sudah tampak gendut. Sesudah itu baru orang itu mengurut beberapa jalan darah Angkin sedang keringat yang keluar dari tubuh Angkin pun mulai berkurang. Tak lama terdengar suara dan muntahlah Angkin. Bau amis menyengat hidung semua orang yang ada di rumah makan itu. Pada saat bersamaan Angkin pun berteriak. Aduh, sakit sekali. Tak lama Angkin pun sadar dari pingsannya. Sedang bocah yang duduk bersama nona Honpue Eeng itu bersungut-sungut. Sungguh keterlaluan. Rumah makan yang tadi bersih, sekarang jadi bau amis kata dia. Ah arak ini pun jadi tak nikmat lagi. Siaoko, jangan usil bisik Honpue Eeng. Rupanya Honpue Eeng sedang memperhatikan lelaki bermantel bulu serigala itu. Dia juga tahu bahwa kepandaian lelaki itu berada di atasnya. Untung Ciutai Peng dan yang lainnya sedang memperhatikan keadaan Angkin. Ketika si bocah usil sedang berbicara tak seorang pun yang mendengarnya. Sebaliknya lelaki bermantel bulu serigala itu yang mendeklik ke arah si bocah jahil ini. Saat itu para pelayan dengan sigap membersihkan tempat itu dari muntahan Angkin dan lainnya. Tamu-tamu orang biasa pun sudah pergi semuanya. Sekarang hingga tinggal Ciutai Peng dan kawan-kawannya. Honpue Eeng dan si bocah jahil serta si pemuda baju biru yang lugu itu. Tiba-tiba lelaki bermantel itu bicara. Beres. Racun yang ada di dalam tubuh Angpangcu sudah keluar semuanya kata si lelaki bermantel itu. Nyawanya sudah aku selamatkan, sekarang mari kita duduk untuk bercakap-cakap. Semua duduk dengan rapi. Angkin yang masih dalam kondisi lemah pun ikut duduk bersama-sama. Sekalipun Angkin jengkel dan dongkol tetapi dia tidak berani bertingkah lagi. Setelah tertawa lelaki bermantel itu bicara. Angpangcu sekalipun kau telah terluka oleh ilmu pukulanku namun benjolan di kepalamu itu telah hilang. Karena racun melawan racun. Sudah seharusnya kau berterima kasih kepadaku, kata lelaki bermantel itu. Angkin tidak akan melupakan budimu yang besar itu, kata Angkin. Sebenarnya ucapan Angkin itu berarti sebaliknya. Uia dendam sekali pada lelaki bermantel itu. Sedangkan lelaki itu tidak marah malah tertawa. Mau berterima kasih boleh, dendam pun boleh juga kata si lelaki bermantel bulu itu. Asal kau tak luk, itu sudah cukup. Baik kita boleh mulai bicara. Aku ingin bertanya, kami dari lima perkumpulan di tepi wang H.O.O. ini apa pernah berbuat salah pada Anda? Kata Ciu. Tai Peng mewakili kawan-kawannya. Tidak punya salah apa-apa. Bukankah sudah aku katakan tadi? Kata dia sambil tertawa. Ciu Tai Peng menekan amarahnya, lalu dia berkata dengan sabar sekali. Kalau begitu, bagaimana saudara kami yang terluka itu? Tanda petik. Sebelum Ciu Tai Peng selesai bicara dia sudah dipotong oleh lelaki bermantel itu. Jadi kau ingin aku mengobati mereka? Aku suka berbuat baik kepada kalian, asalkan tidak merugikan aku, kata lelaki bermantel itu sambil tersenyum. Maksud ucapannya itu dia bersedia mengobati orang-orang angkin asal ada syaratnya. Mereka semua sangat berpengalaman, mendengar ucapan lelaki itu mereka langsung mengerti maksudnya. Mereka ingin berdebat. Tetapi mengingat kepandaian lelaki itu mereka jadi diam saja. Ciu Tai Peng yang maju bicara. Aku mohon bertanya, siapa nama besar Anda? Kau datang ke daerah kami apa maksudnya? Jika kami bisa membantu. Anda boleh bicara saja pada kami. Jika kami bisa melakukannya, kami siap tidak akan menolak kata Ciu Tai Peng. Ucapan Tai Peng ini sama sebagai pernyataan takluk tanpa syarat. Kelihatan lelaki bermantel itu puas sekali. Dia teguk arak dan berkata lagi. Apa kalian pernah mendengar nama si Bun Soya kata lelaki bermantel itu? Semua orang itu tertegun mendengar ucapan lelaki itu. Mereka tertegun bukan karena tidak pernah mendengar nama si Bun Soya tapi karena di bawah tekanan lelaki bermantel itu semua orang itu menyaut. Nama besar si Bun Sian Seng bagaikan suara halilintar dan menggelegar di telinga kami. Sudah lama kami mengagumi nama besar si Bun Sian Seng, beruntung hari ini kami. Pada saat bersamaan Ciu Tai Peng pun ingat sesuatu. Tahun lalu salah seorang kawannya dari Rimba Persilatan memberitahu dia bahwa di daerah Canton telah muncul seorang iblis besar bernama si Bun Soya. Kata temannya. Iblis itu seorang yang sudah tua. Dia telah mengasingkan diri hampir 20 tahun dan baru muncul lagi sekarang. Tak masuk akal memang kalau lelaki bermantel itu mengaku bernama si Bun Soya. Ketika Ciu Tai Peng sedang berpikir terdengar lelaki itu tertawa. Mengapa si Bun Sian Seng tertawa tanya mereka? Aku bukan si Bun Soya itu nama guruku. Namaku Pou Yang Hian, kata orang bermantel itu. Muka semua orang itu merah karena salah menduga mengira orang itu bernama si Bun Soya. Semula mereka ingin menjilat pantat orang itu ternyata mereka salah jilat. Kami dengar gurumu itu baru muncul lagi kata Ciu Tai Peng. Malah katanya sangat menggemparkan di daerah Canton. Sayang kami berada di tempat yang jauh sehingga tidak bisa menemui beliau. Namun, kami semua sangat kagum kepada beliau. Sebenarnya tidak sulit jika kalian mau menemui buruku, kata Pou Yang Hian. Terus terang aku tampil lebih dulu di sini. Paling lama setengah tahun lagi dan cepatnya tiga bulan lagi guruku pasti akan kemari menemui kalian. Dia bilang tampil sudah jelas kedatangannya itu atas perintah gurunya. Entah apa pesan gurumu untuk kami mohon petunjuk agar kami tahu harus berbuat bagaimana saat menyambut kedatangan beliau kata Ciu Tai Peng. Ketika aku mau kemari guruku mengatakan bahwa Yu Chou dan Su Chou merupakan tempat untuk berkembang. Tetapi kami asing belum kenal dengan kawan-kawan di Tiong Goan. Saat aku lewat di daerah ini aku harus berkenalan dengan kalian di sini. Begitu pesan guruku, kata Pou Yang Hian setelah tertawa sejenak dia melanjutkan. Memang aku bodoh sekali, tidak tahu bagaimana aku harus berkenalan dengan kalian? Oleh karena itu terpaksa aku mengeluarkan sedikit kepandaianku untuk mengundang kalian kemari. Meskipun aku telah melukai teman kalian, tetapi karena ingin berkenalan, aku harap kalian memaafkan tindakanku yang ceroboh itu. Mereka pikir mana ada kera berkenalan dengan kera begitu, tetapi karena tidak ada seorang pun yang berani bicara karena mereka tahu Pou Yang Hian sangat lihai. Terima kasih kalau gurumu bersedia berkenalan dengan kami, kata Ciu Tai Peng. Kalau begitu tolong kau obati teman-teman kami yang terluka itu. Jangan tergesa-gesa, kata Pou Yang Hian. Mereka itu masih bisa bertahan sampai esok siang, jadi masih banyak waktu untuk mengobatinya. Tidak sulit bagiku menolong mereka itu tetapi aku harus melihat kalian. Tanda petik. Saudara Pou Apa yang kau inginkan? Silakan katakan saja kata Ciu Tai Peng agak bingung. Tujuan guruku, karena dia telah diangkat menjadi bulim bengcu di wilayah canton dia juga ingin kawan-kawan di Tionggoan mengetahuinya, kata Pou Yang Hian. Terus terang dia tidak hanya ingin berkuasa di canton saja tetapi dia juga ingin di empat penjuru dunia mengakuinya. Apa kalian mengerti maksud keinginan guruku itu? Sekarang mereka mengerti si Bun Soya mengutus muridnya untuk menaklukan mereka. Maksudnya agar mereka mengangkat si Bun Soya sebagai pangcu di seluruh penjuru Tionggoan. Guru Anda berkepandaian tinggi, memang pantas menjadi bengcu di kolong langit kata mereka hampir bersamaan. Katakan saja pada beliau kami akan mendukung beliau, tetapi bagaimana dengan orang kami yang terluka itu? Tanda petik. Pou Yang Hian tertawa. Jika kalian sudah tunduk pada kami pasti aku akan mengobati kawan-kawanmu itu. Tetapi sekarang aku masih punya urusan yang harus aku selesaikan dulu, kata Pou Yang Hian sambil tersenyum sinis. Sesudah itu ia menghampiri Hon Pue Eng dan si bocah cahil itu. Bocah itu tertawa saja sambil berkata. Waduh, celaka. Celaka. Aku cuma ingin menyaksikan keramaian, tetapi keramaian itu akan mengancam kita, kata si bocah dengan serius. Pou Yang Hian sudah ada di depan mereka sambil mementak dengan keras. Siapa kalian berdua ini? Bocah itu tersenyum. Aku tidak punya rejeki begitu besar untuk bisa berkenalan dengan Anda dan guru Anda, kata si bocah. Lebih baik Anda kembali ke mejamu dan minum arak saja. Saudara Pou Dia adalah Kiong Kong Chu. Putra Tong Hai Hei Hong Chu atau Tu Chu, majikan pulau wangin hitam. Sedang yang saptunya mungkin orang sana juga, kata Chu Tai Peng membantu memberi keterangan. Sebenarnya Chu Tai Peng dan kawan-kawannya sangat takut kepada Hei Hong Tu Chu sebab pemimpin pulau itu seorang iblis besar juga. Sekalipun sekarang sudah ada pelindung mereka yaitu Pou Yang Hian namun mereka tetap masih jerih, oleh karena itu dia mengingatkan pada Pou Yang Hian agar waspada. Ayahku tidak pernah menyeberang lautan, mana mungkin dia punya hubungan dengan mereka? Lalu, bagaimana mereka menganggap aku ini Kiong Kong Chu pikir nonahan? Pou Yang Hian mendengus. Ada apa dengan ketua Hei Hong Tu? Jika dia bertemu denganku, akanku suruh dia minta maaf kepadaku. Jadi kalian berdua mengandalkan dia sehingga kalian berani datang kemari untuk mengacau kata Pou Yang Hian dengan bengis. Nonahan menahan marah, dia menyaut. Siapa yang mencari gara-gara? Mengenai Hei Hong Tu pun baru sekarang aku dengar. Aku dan dia tidak ada hubungannya. Aku juga tidak tahu tentang Kiong Kong Chu. Bukankah kalian yang mengatakannya sendiri kata nonahan? Chutai Peng terkejut. Apa? Jadi kau bukan Kiong Kong Chu? Kata Chutai Peng kaget. Bukan main. Tapi kenapa kau terima kartu nama kami kata Lei Hui? Kalian yang memberikan padaku, lagi pula siapa yang butuh kartu nama kalian itu sahut Han Pue Eng. Benar. Lebih baik kembalikan saja kartu nama itu pada mereka kata si bocah nakal. Han Pue Eng mengangguk, dia sebarkan kartu nama itu ke arah mereka. Ini milik kalian kata nonahan. Pada saat yang bersamaan tangan Pue Yang Hian bergerak dan kartu-kartu nama itu pun sudah ada di tangannya. Jika kau tidak mau biar aku yang mengambilnya, kata Pue Yang Hian sambil tertawa. Kartu nama itu terbuat dari kertas yang ringan, tetapi nonahan bisa melemparkan kartu nama itu mirip dengan senjata rahasia. Ini membuktikan Wee Kang nonahan tidak rendah. Tetapi Pue Yang Hian berhasil meraih kartu-kartu nama itu dengan mudah sekali. Rupanya dia mahir menangkap senjata rahasia. Secara tidak langsung mereka telah mengadu kepandayan masing-masing di depan umum. Setelah kartu-kartu nama itu ada di tangannya, Pue Yang Hian mengawasi ke arah si bocah bengal. Kau paham pukulan Cip Set Chiang, apa hubunganmu dengan He Hong tu tanya Pue Yang Hian. Bocah itu tersenyum. Kau mengerti ilmu pukulan Hua Hia tu apakah kau anak atau cucu Kong San Hiai si bocah balik bertanya pada Pue Yang Hian dengan tajam sambil tertawa geli. Kalian tidak mau bicara, apakah kau kira aku tidak bisa mengorek asal usulmu kata Pue Yang Hian. Mendadak dia mengulur kedua tangannya, tangan kiri mengarah pada si bocah sedangkan tangan kanannya hendak mencengkram Hon Pue Eeng. Tiba-tiba bocah itu mengangkat sumpit di tangannya, dia menotok jalan darah di telapak tangan Pue Yang Hian sedang Hon Pue Eeng mengangkat cawan arak menyerang mukanya. Ketika jari Pue Yang Hian menyentil, terdengar suaranya ring-ting-prang. Cawan arak yang dipakai menyerang dia hancur berantakan. Dengan dua jarinya dia jepit sumpit di tangan. Si bocah nakal itu hingga patah. Tetapi wajahnya telah basah tersiram arak yang dilemparkan oleh nonahan. Dia marah bukan kepalang. Kalian sangat kurang ajar. Rupanya kalian sudah bosan hidup, ya bentak Pue Yang Hian. Ketika itu kaki Pue Yang Hian menendang dan sepasang tangannya bergerak menyerang ke arah nonahan. Berat. Meja di hadapan si bocah hancur berantakan tertendang oleh Pue Yang Hian. Si bocah berkelit ke samping, sambil berputar dia bergerak ke belakang orang si Pue itu. Dia melancarkan sebuah pukulan ke punggung lawan. Pue Yang Hian tidak mengacuhkan serangan bocah itu, tetapi dia terus menyerang ke arah nonahan. Hati-hati, kau jangan sampai terkena pukulan beracunnya si bocah nakal memperingatkan nonahan. Nonahan segera mengelak dia gunakan jari tangannya untuk menotok jalan dari bengkia hiatnya Pue Yang Hian. Sear. Week. Lengan baju Hon Pue yang terkena sambaran angin serangan orang si Pue itu hingga robek. Menyusul suara keras sekali. Bu Um. Punggung Pue Yang Hian terhajar pukulan si bocah bengal, tetapi serangan nonahan luput dari sasaran. Pue Yang Hian tertawa dingin. Cip-sap-ciang tidak dapat melukaiku. Ketahui olehmu ilmu pukulanmu itu masih di bawah ilmu pukulanku. Pulang beritahu ayahmu, dia harus menemui guruku untuk menyerahkan kartu namanya kata Pue Yang Hian dengan sombong. Mendengar kata-kata Pue Yang Hian semua orang itu kaget bukan kepalang. Akhirnya dia putri Kiong cucu. Celaka, sungguh celaka perkelahian ini membuat kami jadi serba salah kata mereka panik bukan main. Pue Yang Hian membalikan telapak tangannya di adesak bocah itu, lalu mengawasi nonahan. Kau juga sudah terbuka rahasiamu. Apa hubunganmu dengan keluarga Han Dilok yang kata Pue Yang Hian? Semua orang terkejut lagi. Mereka kenal nama besar Han Tai Hiong. Tetapi sudah lama Han Tai Hiong tidak pernah muncul di dunia Kang O. Mereka juga tidak mengetahui kalau orang Shihon itu punya seorang putri yang cantik dan lihai ini. Saat itu Pue Yang Hian menyerang dengan kaki dan tangannya hingga meja dan kursi hancur berantakan. Ciu Tai Peng dan kawannya segera mundur. Mereka tidak berani ikut campur dalam keributan itu. Sedangkan pemuda berbaju biru yang lugu itu mengangkat buntalannya dari atas meja. Sambil menggelengkan kepala dia berkata agak gugup. Tidak ada masalah malah berkelahi, mengganggu aku minum arak saja. Pelayan, kemari pindahkan makanan dan arakku ke meja itu kata dia pada pelayan. Tapi mana ada pelayan yang berani menghampirinya. Cuan kami sedang sial, pelayan itu menyahut dari jauh. Arak dan makananmu nanti akan kami ganti, jangan khawatir. Di sini aku tidak makan secara gratis, jangan khawatir kata si pemuda berbaju biru. Temanku itu yang membayariku. Masakan dan arak yang kalian sajikan, dia yang bayar semua. Dia menoleh ke arah si bocah lalu katanya. Bukan begitu, temanku katanya. Sambil mengelak dari sebuah serangan lawan, bocah itu tertawa sambil berkata. Ah kau memang orang yang terbuka, jangan takut tenang saja. Kau boleh makan dan minum sepuasmu, aku yang akan membayar semuanya kata si bocah nakal. Pau Yan Hian menggunakan kesempatan pada saat si bocah sedang bicara, dia menyerang bocah itu si bocah tertawa. Baik ku undang kau makan kata si bocah. Dia angkat tangannya untuk menyambut serangan itu. Melihat anak itu mengangkat tangan akan menangkis. Pau Yan Hian keheranan. Eh, mengapa dia berani mengadu tangan denganku? Apa dia hendak menipuku pikir orang si Pau ini? Tiba-tiba tangan Pau Yan Hian menyentuh benda licin, ternyata itu sepotong paha ayam yang menempel di telapak tangannya. Saat itu si bocah berkelebat ke samping Pau Yan Hian. Bisa dibayangkan betapa gusarnya orang si Pau ini. Si bocah malah tertawa cekikikan. Waduh berbahaya sekali, aku hampir tercengkram walahmu kata si bocah. Bocah keparat. Kau berani mempermainkan aku bentak Pau Yan Hian. Dia kibaskan tangannya hingga paha ayam itu meluncur cepat laksana sebuah anak panah ke arah si bocah nakal. Si bocah segera menundukkan kepalanya. Paha ayam itu lewat di atas kepalanya, dan meluncur ke arah pemuda lugu itu. Kebetulan pemuda itu sedang mengangkat guci arak. Tidak ampun lagi paha ayam itu membentur guci arak itu. Ta-a-ang. Terdengar suara benturan keras. Paha ayam itu jatuh ke lantai, sedang guci arak yang terbentur oleh paha ayam itu lecet. Orang yang menyaksikan kejadian itu kaget semua. Pantas dia tidak berani menangkap paha ayam itu. Ternyata serangan paha ayam itu hebat sekali, mirip senjata rahasia pikir mereka. Pemuda desa yang lugu itu bergumam perlahan. Sayang. Sayang sekali, paha ayam itu dibuang begitu. Saja kata dia sambil menggelengkan kepalanya. Dia meneguk araknya kembali. Sementara Pou Yang Hian mendelik. Hektometer. Jika aku tidak mampu mengalahkan kedua bocah ini bagaimana aku bisa menaklukan yang lainnya pikir Pou Yang Hian. Seketika itu juga dia gunakan kukulan Hua Hiat Tu menyerang dengan hebat ke arah Hon Pue Eng. Dalam sekejap nona Hon sudah mencium bau amis di hidungnya. Dia nyaris pingsan dan muntah-muntah. Buru-buru dia gunakan jurus niakin Pou Hoat, ilmu melangkah menginjak awan, untuk berkelit dari seangan itu. Mau kabur kemana kau bentak Pou Yang Hian. Tiba-tiba Pou Yang Hian mengulur tangannya, tubuhnya bergerak dengan cepat, tahu-tahu dia sudah ada di samping Hon Pue Eng. Kelihatan punggung nona Hon akan tercengkram oleh tangan Pou Yang Hian. Pada saat itu cepat luar biasa si bocah nakal sudah melancarkan serangan kilat ke muka Pou Yang Hian. Tampak kedua jari bocah itu hampir mengenai kedua mata Pou Yang Hian. Serangan ini membuat Pou Yang Hian terpaksa menangkis serangan itu dan membuat dia dongkol bukan main. Baik, akan ku habisi dulu bocah ini pikir dia. Pou membalikan tubuhnya, dia menyerang dengan cengkramannya ke arah si bocah nakal, karena berniat mencengkram tangan si bocah nakal itu. Si bocah buru-buru menurunkan tangannya, gerakannya cepat luar biasa, dia menyabet si ku Pou Yang Hian. Sebaliknya Pou Yang Hian tidak mampu menahan majunya, hingga dia menabrak bocah itu. Dengan demikian si bocah berhasil menghajar sikutnya dengan keras. Keduanya terhuyung ke belakang. Pou Yang Hian merasakan sikutnya sakit bukan main. Kiranya bocah itu mengenakan sarung tangan benang emas dia tidak jerih pada tangan Pou Yang beracun. Saudara Hon pada manusia kejam ini kau jangan sungkan-sungkan lagi, kata si bocah. Pou Yang Hian tertawa dingin. Benar. Cepat keluarkan senjata kalian kata Pou. Nona Hon tidak berani membentur tangan Pou Yang Hian yang beracun itu karena itu jadi sangat merugikan dia. Dengan demikian gerakan si Nona jadi tidak leluasa. Saat orang si Pou itu menantang agar mengeluarkan senjata, Nona Hon pun berpikir. Jika ku gunakan pedang, pasti tidak akan mencertawakan aku, pikir Han Tui Eeng. Karena itu dia mengambil sepasang sumpit yang ada di meja makan. Baik aku ingin bermain-main sebentar denganmu kata Nona Hon. Tadi Pou Yang Hian telah berhasil mematahkan sumpit si bocah nakal, sekarang Nona Hon hendak menggunakan sumpit juga untuk menotok dia. Pou Yang Hian jadi geli dan gusar secara berbareng. Baik ku terima tantanganmu kata Pou Yang Hian. Tiba-tiba Pou Yang Hian mengulurkan tangannya, dua jarinya siap menjepit sumpit di tangan Nona Hon. Ternyata ilmu totok Nona Hon jauh lebih lihai dari si bocah nakal. Begitu kedua jari Pou Yang Hian bergerak ke arah sumpit, segera si Nona menurunkan tangannya sedikit. Tapi ujung sumpit menyerang untuk menotok jalan darah Loh Kiong Hian di telapak tangan Pou Yang Hian. Pou Yang Hian terkejut bukan main dia segera menarik kembali tangannya. Pou Yang Hian kaget karena yang diarah oleh Nona Hon jalan darah Loh Kiong Hian yaitu ujung Nadi Siao Yang Kengmeh. Seorang yang berlatih ilmu racun paling pantang terserang jalan darah itu. Jika totok lawan, sekalipun tidak terluka parah, orang itu harus istirahat beberapa tahun baru bisa pulih. Sudah sering Pou Yang Hian menggunakan jurus huahiyatu tetapi dia belum berhasil melukai lawan-lawannya. Malah dia nyaris celaka di tangan Nona Hon. Dia dongkol, gusar dan entah apa lagi. Sepasang tangannya bergerak cepat mendatangkan suara hebat. Nona Hon tidak berani mendekatinya. Terpaksa dia mundur. Bocah nakal itu tidak tinggal diam. Dia serang Pou Yang Hian dengan cepat dan gesit sekali. Kelihatan tubuh si bocah melayang-layang bagaikan kupu-kupu sedang terbang, hendak ahinggap di atas bunga. Tubuhnya berputar-putar mengitari lawan. Jika Pou Yang Hian menyerang segera dia menghindar. Saat Pou Yang Hian menyerang Nona Hon dan menyerangnya dengan cepat secara tiba-tiba. Hal itu membuat Pou Yang Hian jadi agak kewalahan juga. Berkali-kali Pou Yang Hian hampir bisa melukai Nona Hon. Pada saat genting itu si bocah menyerangnya, hingga Pou Yang Hian membatalkan serangan terhadap si Nona. Ilmu totok bocah itu tidak sehebat Nona Hon, tetapi jurus-jurus yang dia tampilkan sangat aneh dan lihai sekali. Ayahku mengatakan di atas langit masih ada langit, itu memang tidak salah. Hari ini untung ada si bocah membantuku kalau tidak aku sudah celaka pikir Nona Hon. Nona Hon masih bertahan namun dia terus terdesak oleh serangan Pou Yang Hian yang berbau amis. Jika dia terus mencium bau itu maka dia akan muntah dan matanya pun mulai berkunang-kunang karena pening. Tampak weh-weh, keng bocah itu lebih tinggi setingkat dari Nona Hon. Pada wajahnya belum ada perubahan apa-apa. Tetapi sesudah lewat beberapa jurus gerakan bocah itu pun sudah mulai lamban, tidak segesit tadi lagi. Tiba-tiba pemuda desa berbaju biru yang sedang duduk minum arak itu bangun dari kursinya. Saudara kecil, terima kasih atas makanan dan arakmu, tapi aku tidak boleh makan dan minum gratis. Aku harus membantumu, kata dia. Kau murah hati makanan dan arakku tidak sebanding dengan nyawamu. Apa kau tidak takut pada ilmu pukulan huahiat Sonia, kata si bocah nakal. Dia belum mahir benar mempelajari jurus huahiat Sonia, kata pemuda lugu itu. Dari itu aku akan memberinya petunjuk agar dia tidak bertingkah di sini. Dengan begitu dia tidak akan menggunakan ilmu itu untuk menindas orang lain. Ucapan itu membuat orang-orang kaget termasuk Pou Yang Hian. Ah apa pemuda lugu ini ahli huahiatu juga pikir orang-orang di tempat itu. Pou Yang Hian tidak percaya kalau pemuda itu ahli huahiatu oleh karena dia tahu kitab Kong San Hie telah jatuh ke tangan gurunya. Selain dia dan gurunya tidak ada lagi orang yang bisa ilmu pukulan itu dia yakin benar. Saat itu pemuda desa itu sudah berjalan menghampiri Pou Yang Hian. Baik aku ingin melihat bagaimana kira kau memberi pelajaran kepadaku, kata Pou Yang Hian. Nonahon dan si bocah nakal menyaksikan pemuda desa itu maju dengan penuh keyakinan. Hal itu membuat mereka heran bukan main. Baik aku akan menonton kehebatanmu kata si bocah pada pemuda desa itu. Nonahon dan dia segera mundur dan berdiri di samping. Baik silakan beri petunjuk kata Pou Yang Hian sambil tersenyum sinis. Bab 10 Sepasang telapak tangan Pou Yang Hian kelihatan sudah mulai hitam dan mengeluarkan bawa mista sedap. Hang Pue Eeng dan si bocah nakal terkejut. Kiranya orang si Pou itu takut kalau pemuda desa itu benar-benar berilmu tinggi. Maka sengaja dia langsung mengeluarkan ilmu pukulan huahiatunya yang sangat lihai itu. Dia ingin membunuh pemuda desa itu dengan sekali hajar saja agar orang-orang jerih kepadanya. Saat itu seluruh perhatian tertuju ke gelanggang perkelahian, terutama pada si pemuda desa itu. Mereka ingin tahu bagaimana dia menghadapi Pou Yang Hian yang lihai itu. Aku kira kau baru berlatih sekitar tujuh tahun saja kan kata si pemuda desa dengan sinis. Pou Yang Hian kaget bukan kepalang mendengar ucapan itu. Ah dia hebat juga. Bagaimana dia bisa tahu aku baru berlatih selama tujuh tahun lamanya pikir orang si Pou itu sedikit kaget. Pemuda itu tahu apa yang ada dalam benak Pou Yang Hian. Dengar baik-baik jika kau sudah mahir ilmu pukulan itu telapak tanganmu tidak akan berwarna hitam dan berbau amis. Maka aku katakan kau belum mahir sekali, tidak salahkan kera si pemuda desa sambil tersenyum. Hati Pou Yang Hian tersentak, diam-diam dia tahu ada yang tidak beres. Akan tetapi anak panah sudah dipasang pada busurnya, pasti harus segera dilepaskan. Baik aku mohon petunjukmu kata Pou Yang Hian. Mendadak dia melakukan serangan hebat, pemuda desa itu mengangkat tangannya untuk menangkis. Karena kungfumu belum mahir, aku enggan mengajarimu. Tetapi aku sudah berkata agar matamu terbuka kata si pemuda desa. Saat pemuda itu mengangkat tangannya, semua orang tidak melihat ada yang aneh dalam gerakan itu. Tetapi di mata Pou Yang Hian itu sungguh luar biasa, diam-diam dia terkejut. Telapak tangan pemuda desa itu kelihatan kemerah-merahan, tetapi hanya sekilas. Itu tandanya ilmu pukulan Hawa Hiat Sonia, tingkat tinggi. Dia baru berumur 20 tahun, apa dia sudah berlatih sejak dalam kandungan ibunya pikir Pou Yang Hian. Pou Yang Hian tahu gurunya berlatih ilmu itu selama 20 tahun, tapi baru setingkat dengan pemuda desa itu. Karena orang si Pou ini berada dalam posisi terjepit, dia tidak bisa menarik kembali serangannya. Ditambah lagi dia belum yakin pemuda itu mahir ilmu pukulan itu. Dia kira pemuda itu hanya menakut-nakuti dan menggertak dia saja agar dia mau mundur. Pou Yang Hian menggertakan giginya. Dia lanjutkan serangannya. Boom! Terdengar suara benturan yang sangat dasyat. Pemuda desa itu terhuyung ke belakang beberapa langkah, baru bisa berdiri tetap lagi. Sedang Pou Yang Hian sama sekali tidak bergerak. Ketika itu Chutai Peng dan kawan-kawannya bersorak memuji Pou Yang Hian. Kung Fumu sangat hebat. Pou Sian seng puji mereka. Nonahan dan si bocah terkejut bukan kepalang. Mereka segera menghunus senjata mereka, lalu mendekati pemuda desa itu untuk melindunginya. Mendadak sorakan dari pihak Chutai Peng terhenti seketika. Keadaan jadi sunyi sekali. Mereka semua kaget menyaksikan wajah Pou Yang Hian kelihatan ketakutan sekali. Sebaliknya wajah pemuda desa itu biasa-biasa saja dia kelihatan tenang luar biasa. Perubahan atas wajah orang si Pou ini membuat panik semua orang. Pemuda desa itu tertawa. Apa kau masih mau mencobanya lagi? Kata si pemuda desa dengan tajam. Terima kasih kau tidak membunuhku, kata Pou Yang Hian. Kalau boleh tahu siapa namamu. Pemuda itu menuding sambil membentak. Hal itu membuat orang si Pou itu mundur selangkah demi selangkah. Wajahnya sudah berubah jadi kelabu dan sekarang dia sudah dekat pintu keluar. Cepat pergi bentak pemuda desa itu. Saking kaget dan takutnya Pou Yang Hian jatuh terguling di lantai. Pemuda desa itu tertawa. Pou Yang Hian kau pulang saja beritahu gurumu. Dia telah mencuri barang milik keluargaku, cepat atau lambat aku pasti akan mencari dia untuk mengadakan perhitungan. Saat itu kau akan tahu siapa aku kata si pemuda desa. Pou Yang Hian bangun dan langsung kabur terbirik-birit. Begitu juga Chutai Peng dan kawan-kawannya. Sekarang di rumah makan itu tinggal Han Kwe Eng dan si bocah, pemuda desa itu dan para pelayan rumah makan yang ketakutan. Bocah nakal itu tertawa riang. Asyik. Sungguh asyik sekali. Terima kasih atas bantuanmu. To aku kata si bocah nakal itu. Pemuda desa itu tersenyum. Jangan sungkan itu bukan apa-apa. Kau membayariku makan dan minum, aku harus membantumu kata si pemuda desa. To aku, siapa namamu kata si bocah. Pemuda itu mengangguk. Kau mengakui aku sebagai temanmu, namaku Kong San Po. Po artinya melenyapkan kejahatan. Orang itu mencaci iblis besar Kong San Hie justru dia itu adalah hayahku almarhum, kata Kong San Po. Metu si bocah terbelalak. Ha? Mulutnya terbuka lebar dia tidak tahu harus bilang apa. Aku telah mengganggu kalian berdua, maaf aku pamit kata Kong San Po. Dia langsung mengambil buntalannya lalu pergi meninggalkan rumah makan itu tanpa bertanya siapa nama si bocah nakal dan kawannya itu. Saudara Han, apa kita masih mau minum arak lagi tanya si bocah pada nonahan. Sekarang Han Po Eeng sudah tahu bocah nakal itu orang hek hong tuh kesan baiknya pada si bocah kini mulai berkurang. Dia dari aliran sesat sebaiknya aku tidak bergaul dengannya, pikir nonahan. Nonahan lalu tersenyum. Rumah makan ini sudah berantakan kita tidak bisa minum lagi di sini. Jika kita berjodoh kelak kita akan minum lagi di sini kata Han Po Eeng. Ucapan nonahan itu sebenarnya ingin menyatakan selamat berpisah dengan si bocah nakal itu. Kau yang membayariku makan, aku menurut saja. Kau tidak mau minum aku pun tidak kata si bocah. Ketika itu seorang pelayan keluar sambil merangkak dari kolong meja makan. Saat nonahan akan membayar, pelayan itu bilang. Semua sudah dibayar oleh Chuta Eeng. Chuan kata si pelayan dengan hormat. Aku tak mau dibayari orang, ditambah lagi di tempat ini banyak barang yang telah hancur karena pertarungan tadi. Aku harus ganti rugi, kata nonahan. Kawanku ini benar, kami tidak akan merugikan rumah makan ini, kata si bocah. Juga makanan dan arak Chuan Kongsan akan dialunasi. Pelayan itu girang bukan main sambil membungkut dia mengaturkan terima kasih kepada nonahan. Chuan sangat baik dan pengertian, baiklah beri saja uang perak pecahan pada kami, kata si pelayan. Baik aku akan memberimu sepuluh tel perak, cukup tanya nonahan. Saat dia merogoh sakunya ternyata kantung uangnya telah lenyap entah kemana. Mendadak wajah nonahan berubah pucat. Si bocah tertawa sambil mengeluarkan sebuah kantung uang. Begitu melihat kantung uang itu nonahan kaget bukan kepalang, itu adalah kantung uang miliknya. Tidak salah dia telah mencuri kantung uangku saat gak menyenggolku di jalan kecil. Hebat ilmu copetnya sampai aku tidak merasa kehilangan. Tetapi dia sangat keterlaluan pikir nonahan. Maaf saudara Han aku ini miskin, terpaksa aku harus memakai uangmu, kata si bocah. Dia tuang isi kantung itu di atas meja dan berkata pada pelayan rumah makan itu. Coba kau hitung, apa sudah cukup sepuluh cil atau belum kata dia. Pelayan itu tersenyum. Tak perlu sebanyak itu sebab sudah lebih tuan kata si pelayan. Lebihnya untukmu saja kata si bocah senaknya padahal itu uang nonahan. Pelayan itu girang dia tertawa. Langsung dia sambar uang perak itu. Terima kasih atas kebaikan cuan-cuan berdua kata si pelayan dengan hormat sekali. Setelah pelayan itu pergi si bocah melemparkan kantung uang itu. Tuh. Terima kantung uang milikmu, aku sudah berbuat baik untukmu. Kantungnya harus aku kembalikan kepadamu kata dia sambil tersenyum. Nonahan dong kol bukan main. Kau tidak punya uang kantung itu untukmu saja kata nonahan agak ketus. Bocah itu tersenyum. Saudara hon kau memang sahabat yang baik. Kau jujur aku terpaksa menerimanya, kata dia. Mereka lalu meninggalkan rumah makan itu. Sampai di luar nonahan berkata. Terima kasih atas bantuanmu, sampai berjumpa lagi kelak kata nonahan. Nonahan berjalan meninggalkan bocah itu saat dia menoleh ternyata si bocah masih mengikutinya. Tunggu saudara hon aku belum tahu siapa namamu kata si bocah. Nonahan agak kesal juga tetapi biar bagaimana bocah itu pernah membantunya, terpaksa dia memberitahu. Namaku eng. Apa aku juga boleh tahu namamu kata hon pwee eng. Aku marga kiong namaku miun. Hei hong tu tu cu itu ayahku. Karena nonahan sudah tahu sejak awal dia tidak terkejut mendengar keterangan itu. Tapi nama miun ini nama perempuan pikir nonahan. Nonahan tidak berani memastikan dia juga tidak mau menanyakannya. Sebenarnya kongsan po denganku masih punya hubungan famili, tetapi barangkali dia tidak mengetahuinya, kata kyong miun. Ah mereka dari aliran sesat semua, lebih baik aku tidak boleh bergaul dengan mereka pikir nonahan. Saat nonahan akan pergi meninggalkan kyong miun dia mendengar suara ringkikan kuda. Saat nonahan menoleh dia lihat seekor kuda sedang berlari kencang. Han? Pwee Eng tidak melihat penunggang kuda itu tetapi dia mengenali kuda itu hadiah dari Cigiokhian untuknya. Mengetahui hal itu hon pwee eng terkejut. Dia kerahkan ginkangnya akan mengejar kuda itu tapi kuda itu sudah berlari jauh sekali, malah sudah melewati pintu kota. Terpaksa hon pwee eng kembali ke penginapan. Kelihatan penginapan itu sudah berantakan tidak karuhan. Ketika pemilik penginapan itu melihat hon pwee eng datang, buru-buru dia menghampirinya. Sikapnya sangat gugup dan panik sekali. Tadi, tadi telah muncul seorang perampok. Dia tidak merampok barang lain hanya kuda milik tuan. Entah berapa harga kuda itu aku akan. Sudah jangan panik, keadaan memang sedang kacau lak heran banyak perampok berkeliharan, kata nonahan. Dia tahu perampok itu memusuhi dirinya, dan pasti bukan perampok biasa. Dia juga tidak mau rewel dengan pemilik penginapan itu. Sekalipun dia tahu si pemilik penginapan bersedia mengganti kudanya. Sudah saja. Tuan, kuda yang sudah hilang tidak usah kau hiraukan lagi, kata nonahan sabar. Tiba-tiba ada suara orang bicara di belakang si nona benar. Hanya seekor kuda harganya tidak seberapa. Hanto aku jangan khawatir orang bisa mencuri kudamu aku pun bisa mencuri juga. Dua hari lagi akan kucuri seekor kuda jempolan untukmu kata orang itu. Nonahan menoleh kiranya orang itu Kiong Minun sedang tertawa. Entah kapan dia tiba di situ. Pakaian Kiong Min, dekil, ketika dia bilang begitu tentu saja dia menarik perhatian semua orang. Kau bergurau saudara Kiong jangan merepotkanmu lebih baik kau pulang saja, kata nonahan. Pulang? Kau menyuruhku pulang kemana? Aku tidak punya rumah maka aku kemari mencarimu, kata Kiong Minun agak kesal. Kelihatan nonahan kesal bukan main. Orang ini sungguh tidak tahu malu dan tidak tahu diri. Aku tinggalkan dia malah dia mencariku kemari pikir nonahan pweeng. Kau mencariku mau apa tanya hant pweeng? Mencari tempat bermalam, jawab Kiong Minun. Bukankah kau sudah menyewa kamar di sini? Nah malam ini kita akan tidur sekamar. Wajah hant pweeng langsung merah. Maaf, kata hant pweeng. Aku tidak biasa tidur berdua sekamar. Dan esok aku pun harus melanjutkan perjalananku, aku tidak punya waktu untuk bercakap-cakap denganmu. Kiong Minun mengerutkan dahinya. Baiklah, kalau kau tidak bersedia menerimaku, aku terpaksa cari akal lain, kata Minun. Lah mengeluarkan kantong uang dari hant pweeng lalu ia guncang-guncang. Untung kantongmu ini masih berisi uang. Pelayan siapkan sebuah kamar untukku, kata Minun. Minun mengeluarkan sepotong uang perak dari kantong itu mata pelayan itu terbelalak, dia mau terima tapi ragu-ragu. Kiong Minun menegur pelayan itu. Apa yang kau lihat? Apa kau belum pernah melihat uang perak ya? Cepat ambil dan siapkan sebuah kamar untukku. Lebihnya untukmu, kata Minun yang terus mengawasi nonahan. Hanto aku uang ini pemberianmu, aku harap kau tidak menyalahkan aku terlalu rayal. Hang pweeng kewalahan tapi hatinya geli sekali. Uang itu sudah ku berikan padamu, terserah kau mau dipakai untuk apa, kata nonahan. Kiong Minun tertawa. Baik aku ucapkan terima kasih atas kebaikanmu ini, kata Kiong Minun. Pelayan itu lalu mengantar Kiong Minun ke sebuah kamar. Sedangkan Hang pweeng segera masuk ke kamarnya untung Minun tidak mengikutinya. Tetapi saat dia mengunci pintu kamar dan menyalakan lilin, dia terkejut bukan kepalang. Ternyata tempat tidurnya sudah berantakan dan buntalan pakaiannya pun sudah terbuka. Buntalan itu seolah telah diperiksa oleh seseorang. Dalam buntalan itu terdapat dua setel pakaian laki-laki pemberian Cigiyok Hian dan uang 30 cil perak. Semua pakaiannya masih ada tapi uangnya sudah tidak ada di situ. Ini pasti perbuatan Ciu Tai Peng yang mengira aku Kiong Minun. Dia mengirim orang kemari saat aku ada di rumah makan. Sesudah tahu aku bukan orang Cikiong dia mencuri uang dan kudaku, begitu Nonahon berpikir. Dia tidak mau mencari pemilik penginapan karena dia pikir percuma saja karena pemilik penginapan tidak ada sangkut pautnya dengan kejadian itu. Tapi yang jadi masalah uang itu hilang sedang uang dalam kantung miliknya sudah diberikan kepada Minun sekarang sepeserpun dia tidak punya uang. Itu masalahnya. Sedang. Perjalanan dari tempat itu ke kota Lok yang masih berjarak 800 li lagi dari mana dia bisa memperoleh uang. Untung uang sewa kamar sudah dibayar, kalau tidak wah bisa berabeh juga pikir Nonahon bagaimana ya apa aku harus mencuri seperti Kiong Minun. Dia baringkan dirinya di tempat tidur, tapi tidak berani tidur. Dia khawatir Ciu Tai Peng dan orangnya akan datang lagi dan Minun akan mengikutinya. Malam itu berlalu tanpa kejadian apa-apa. Nonahon ingin bebas dan Kiong Minun masih gelap dia sudah banggun dan meninggalkan penginapan itu. Dia keluar dari kota Ousia pada saat hari masih pagi sekali. Di jalan masih sepi. Tapi saat gak akan menggunakan ginkeng dia telah mendengar sebuah seruan. Hanto aku tunggu aku. Kau pergi dengan diam-diam setengah mati aku mencarimu kata Minun. Kali ini wajah Kiong Minun telah berubah, dia juga sudah berpakaian bersih. Dia tampan sekali. Han Pue Eng kesal, jengkel dan dongkol bercampur aduk. Mengapa kau mengikuti aku lagi? Kita hanya kebetulan bertemu kau tidak perlu mengantarkan aku, kata Han Pue Eng dengan suara sedikit kesal. Kiong Minun tersenyum. Aku bukan ingin mengantarmu, tapi mau mengembalikan uangmu, kata Myun. Uang itu untukmu tidak perlu kau kembalikan kepadaku, kata Han Pue Eng. Kalau begitu uang ini anggap saja sebagai hadiah dariku, kata Kiong Minun. Semalam aku bekerja dan berhasil mendapatkan uang. Karena kau sangat baik kepadaku, aku harus membalasnya. Jangan kau tolak. Dia mengeluarkan sebuah kantung uang yang lain bukan kantung milik Han Pue Eng dulu. Kantung ini aku buat sendiri, kau boleh menyimpannya sebagai kenang-kenangan, kata Myun sambil tersenyum. Saat itu Han Pue Eng sedang kesulitan uang maka dengan tidak sungkan-sungkan dia terima saja uang itu. Terima kasih, sampai jumpa kata Nonahan. Kiong Minun tertawa. Kok kau ini tak sabaran sih? Aku mau bilang sesuatu kau sudah mengusirku pergi, kata Myun. Sekalipun dia sedang tertawa tapi wajahnya memelas minta dikasihani. Maaf aku sangat tergesa-gesar harus membuai waktu, aku tidak bermaksud mengusirmu, kata Nonahan. Hanto aku, kau mau ke mana? Tanya Myun. Dalam tujuh hari ini aku harus sudah tiba di kota. Lok yang, kata Pue Eng. Myun bertepuk tangan sambil tertawa Girang. Ah kebetulan sekali, aku juga mau ke Lok yang, kata Kiong Min Girang. Metu Nonahan terbelalak. Aku mau menghindarinya malah aku masuk ke dalam jeratnya, pikir Nonahan. Melihat Nonahan Dam Kiong Min mengerutkan alisnya. Hanto aku apa kau membenciku, kata dia. Kau jangan bilang begitu, kata Han Pue Eng. Musuhku sangat banyak, aku takut menyusahkanmu. Kiong Minun tersenyum. Hanto aku benarkah kau tidak membenciku? Aku lega, kata dia. Dia tersenyum lembut sekali. Jika diperhatikan mirip seorang Nona yang cantik. Mungkin dia seorang gadis yang sedang menyamar seperti Nonahan. Hanto aku, kata Myun lagi. Kau tidak perlu mencemaskan aku. Aku akan bersamamu. Pasti kita akan aman dalam perjalanan. Jika ada musuh mencarimu kita hadapi bersama. Daripada kau menghadapinya seorang diri lebih baik bergabung. Akan aku ajak kau lewat jalan pintas, tidak sampai tujuh hari kita sudah akan tiba di Lok Yang. Han Pue Eng tidak bisa menolak. Ditambah lagi dia curiga Myun ini seorang gadis. Aku akan berada bersamanya dalam satu perjalanan, di tengah jalan akanku selidiki dia. Siapa tahu aku bisa membuka rahasianya pikir Nonahan. Baik mari kita berangkat kata Nonahan. Han Pue Eng ingin mencoba kepandayan Kiong Myun. Saat mendaki sengaja dia gunakan Gin Kang dan melesat meninggalkannya. Kiong Myun malah tertawa. Hanto aku Gin Kangmu sungguh tinggi teriak Myun. Dia juga menggunakan Gin Kang mengejar Nonahan tanpa terasa mereka sudah bisa berjalan sejauh 80 li. Karena letih Nonahan berhenti akan istirahat. Dia menoleh ke belakang. Wajah Kiong Myun tidak kelihatan merah. Napasnya pun biasa saja. Itu suatu tanda Gin Kangnya cukup tinggi. Dia jadi malu sendiri. Ketika itu sudah tengah hari. Hanto aku kita istirahat dulu sejenak di hutan itu, kata Kiong Myun. Setelah makan makanan kering baru perjalanan ini kita lanjutkan lagi. Nonahan mengangguk. Mereka berjalan ke arah rimba lalu duduk di bawah sebuah pohon. Myun mengeluarkan sebuah kotak sambil tersenyum. Pasti kau tidak menyiapkan makanan kering, kata Myun. Aku membawa makanan enak dari rumah makan NG ini helau yang terkenal itu. Silakan kau cicipi. Hank Wee Eng kaget matanya terbelalak. Kemarin aku tidak melihat kota ini kapan kau ke rumah makan itu. Semalam ketika aku bekerja dan pulangnya melewati rumah makan itu. Mendada aku ingat kau. Aku yakin kau belum pernah mencicipi kue-kue dari rumah makan itu. Aku masuk ke dalam mengambil beberapa macam kue. Aha! Hank Wee Eng menggeleng-gelengkan kepalanya. Saudara kecil kau. Kiong Myun cemberut. Hank Wee Eng kaget matanya. Aku ingin menyenangkan hatimu. Apa kau tega masih mau menyalahkan aku, kata Myun. Tingkah laku Kiong Myun ini sangat mirip seorang gadis, terutama saat dia cemberut. Mengapa kau begitu baik kepadaku, kata Nona Han. Hank Toa kau tidak marah padaku, kan kata Kiong Myun manja. Semalam kau membantuku, aku belum berterima kasih kepadamu. Mengapa aku harus marah kepadamu sahut Nona Hon Pue Eng. Kiong Myun menatapnya. Semalam aku mempermainkanmu kau tidak menyalahkan aku, kata Kiong Myun. Hank Wee Eng tersenyum. Tidak. Tapi aku heran, kenapa kau menyamar jadi budak dan berpakaian kotor, kata Hank Wee Eng. Aku tidak ingin mereka tahu aku ini siapa, kata Kiong Myun. Jika aku tidak menyamar aku akan diikuti oleh mereka, jadi aku tidak bebas. Malah lucunya mereka mengira kau adalah aku. Hank Wee Eng tersenyum. Tapi aku mendapatkan perlakuan yang istimewa dari mukamu itu, kata Nona Han. Tadi kau tanya mengapa aku baik kepadamu, kata Kiong Myun. Baik akan aku beritahu kau. Itu karena kau pun sangat baik kepadaku. Kemarin ketika aku menyamar seperti budak, dan aku sengaja mengotori pakaian muka sama sekali tidak marah kepadaku. Malah kau membayariku makan dan minum arak. Belum pernah ada orang begitu baik seperti kau. Dia bicara dengan jujur. Nona Han tersenyum. Karena aku tahu kau bukan orang biasa. Tapi kalau dulu aku tahu ayahmu itu Hei Hong Tu, cucu iblis aliran. Sesat, mungkin aku tidak akan mau bergaul denganmu, kata Hank Wee Eng. Aku dibesarkan di sana di Laut Tonghai, Laut Timur. Di sana berbahaya sekali dan sering dilanda badai. Perahu sangat sulit mencapai pulau itu. Di pulau itu hanya ada ayahku, aku dan beberapa pelayan yang sudah tua. Sejak kecil tidak ada teman untuk diajak bermain. Ah kalau begitu kau pasti kesepian sekali, kata Nona Han sambil tersenyum. Ya karena itu aku minggat diam-diam, kata Myun. Jadi kau kabur dari sana? Aku kabur tujuanku hanya ingin bergaul, dan ingin punya beberapa kawan, tapi ternyata sangat mengecewakan, kata Kiong Myun. Apa karena angan-anganmu terlalu tinggi? Kata Nona Han sambil menatap dia. Tidak. Karena ayahku terlalu terkenal. Yang tahu mengenai diriku, mereka segera menjauh karena takut. Aku coba mendekati mereka, tapi tidak ada yang mau berkawan denganku. Aku marah dan dongkol lalu menyamar jadi tukang. Perahu dan budak, supaya tidak ada orang yang mengenaliku, kata Kiong Myun. Nona Han tertawa. Oh? Jadi selama ini kau belum punya kawan kemarin saat aku bertemu denganmu? Chutai Peng. Malah mengira kau itu adalah aku-aku heran lalu kuikuti kau dengan diam-diam. Aku ingin tahu sebenarnya kau ini siapa, kata Kiong Myun. Jadi sekarang kau sudah tahu, kata Nona Han sambil tersenyum. Dia mengangguk. Ya kau orang yang baik hati sekalipun kau tidak tahu aku ini siapa. Aku minggat sudah setengah tahun yang lalu dan berkeliharan, kau adalah satu-satunya kawanku, kata dia. Han Pui Eeng tersenyum. Mendadak Kiong Myun bertanya. Di rumahmu masih ada siapa saja sih, kata dia. Ada ayahku, dia sudah tua, kata Han Pui Eeng. Kau tidak punya saudara lelaki atau perempuan, kata dia lagi. Tidak punya kakak maupun adik dan aku belum bertunangan lo, kata Han Pui Eeng sambil tersenyum geli. Nona Han bertambah yakin bahwa Kiong Myun ini seorang perempuan. Pantas kau kelihatan agak murung, rupanya kau ingat ayahmu ya, kata Kiong Myun. Ya kau benar. Kau jangan terlalu cemas tentara Mongol belum menyerang sampai ke H.O.O. Lem. Lok yang masih aman-aman saja bagi ayahmu, kata dia. Mudah-mudahan begitu, kata Han Pui Eeng sambil manggut. Tiba-tiba Kiong Myun tertawa. Jikakah sedang berduka, biar aku akan menyanyi untukmu, bolehkan kata dia. Bagus, aku setuju, kata Nona Han sambil tersenyum. Dia menatap lembut, lalu mulai menyanyikan sebuah lagu rakyat jelata. Sebelum angin malam berhembus. Burung-burung telah bertengger di dahan. Di bawah sinar rembulan sunyi senyap bulan sabit tergantung di langit. Tidur nyenyak di musim semi wajah cerah ceria. Terdengar langkah di jendela, tak terlihat kanda mungkin sembunyi di suatu tempat. Itu adalah nyanyian rakyat yang mengisahkan tentang seorang gadis yang berharap kedatangan kekasihnya. Nona Han sekarang lebih yakin kalau Kiong Myun ini seorang gadis. Hantu aku aku akan mencari air minum dulu, Nona Han tersenyum. Biar aku yang pergi mengambil air, kata Nona Han. Jangan, kau duduk saja di sini jangan bergerak, sesudah itu dia langsung pergi. Apa yang dia akan lakukan pikir Nona Han? Tak lama muncul seorang gadis cantik sedang berjalan ke arah Hon Pue Eeng sambil tersenyum manis. Nona Han tidak kaget karena dia sudah menduga sejak tadi. Dia kelihatan cantik sekali. Tatapan Hon Pue Eeng menggembirakan hatinya. Hantu aku kau tidak mengenali kuya kata Kiong Myun manja. Ah tidak aku kira kau ini gadis yang cantik sekali puji Hon Pue Eeng. Pujian itu menyenangkan hati Kiong Myun. Hantu aku kau tidak marah aku mengelab dobuimu kata Nona Kiong. Nona Han tertawa geli. Sama saja. Oh tapi kenapa kau mau menunjukkan wajah aslimu kata Hon Pue Eeng. Kau baik kepadaku, maka aku tidak pantas membohongimu terus. Setelah aku tunjukkan wajah asliku kelak aku akan menyamar lagi jadi seorang laki-laki katanya. Ah kak sangat cantik mengapa kau harus menyamar jadi lelaki kata Nona Han. Seorang gadis berjalan bersama seorang pria jadi kurang leluasa loh kata Kiong Myun. Dia putri iblis besar, lebih baik aku senunyikan dulu diriku yang sebenarnya dalam penyamaran ini, pikir Nona Han. Sekarang aku tahukah seorang Nona sekalipun kau menyamar tetap saja kita tidak akan leluasa, kata Nona Han berniat menghindar dari Nona Kiong ini. Wajah Nona Kiong memerah. Kau pria yang baik tidak jadi masalah kau tahu tentang diriku. Asal orang lain tidak mengetahuinya, pasti tidak akan jadi masalah, kata Nona Kiong. Walau kau yakin aku tidak akan berbuat sesuatu, tapi tetap saja aku tidak leluasa kata Nona Han bersikeras. Nona Kiong cemberut. Hanto aku kau jangan salah sangka, menganggap aku gadis yang tidak tahu malu. Aku hanya ingin jalan bersamamu, siapa yang ingin tidur sekamar denganmu. Semalam aku hanya bergurau, jangan kau anggap serius kata Kiong Myun. Memang semalam dia bilang ingin tidur sekamar agar bisa bercakap-cakap dengan Nona Han tapi Nona Han menolaknya, hingga Myun jadi tidak enak hati. Dia khawatir Nona Han akan salah paham. Bukan itu maksudku, kata Nona Han ia berhenti sejenak. Bukankah kau mau ke Lokyang? Myun malah balik bertanya. Hanto aku kau tidak suka jalan bersamaku ya kata dia. Han Pue Eeng tersenyum lembut dan memegang tangannya sambil berkata. Kau jangan salah paham. Nona Kiong, kata Pue Eeng. Kau sangat baik kepadaku, bagaimana aku tidak mau melakukan perjalanan bersamamu. Tetapi aku pikir. Tanda petik. Apa yang kau pikirkan kata Nona Kiong? Pernahkah kau mendengar nama Hang Lai Mauliu Cheng Nyao? Dia Beng Cu rimba persilatan bagian utara dan juga seorang pendekar wanita kata Han Pue Eeng. Wajah Nona Kiong berubah. Lalu kenapa tanya Nona Kiong? Liu Beng Cu sangat suka pada gadis yang berilmu tinggi, sahut Han Pue Eeng. Saat ini dia butuh bantuan Nona-nona yang berilmu silat tinggi. Aku punya paman namanya Lui Piao yang telah bergabung di sana. Sesudah aku sampai di Lok Yang aku pun berniat ke sana. Kiong Mi Yun menatap ke arah Nona Han. Maksudmu ialah. Kata-kata Kiong Mi dipotong oleh Nona Han. Maksudku, karena sekarang kau sedang merantau dan tidak punya tempat tinggali yang tetap, alangkah baiknya kalau kau pergi ke tempat Hang Lai Mauliu menunggu aku di sana, kata Nona Han. Jika kau sebut namaku pada Lui Piao aku yang memperkenalkan kau ke sana, dia pasti akan mengajakmu menemui Hang Lai Mauliu. Ide itu datang ke benak Han Pue Eeng dengan dua maksud. Pertama Mi Yun bisa membantu Hang Lai Mauliu yang kedua Lui Piao akan membuka rahasia dirinya, bahwa dia juga seorang Nona. Sekarang dia belum mau membuka rahasianya bahwa dia juga seorang Nona. Kiong Mi Yun menggelengkan kepalanya. Aku tidak mau bergabung dengan Moli itu, kata dia. Hang Pue Eeng kaget. Kenapa? Tanya Nona Han. Dia itu musuh ayahku. Hang Pue Eeng bertambah kaget. Bagaimana ayahmu bisa bermusuhan dengan dia? Mi Yun menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu jelas. Ayahku tidak menjelaskan sebabnya. Yang aku tahu ayahku tinggal di Tong Hai karena terdesak olehnya, hingga sekarang ayahku tidak bisa memijakan kakinya lagi di Tiong Goan ini. Oleh karena itu ayahku kabur keseberang, kata Kiong Mi Yun. Apalagi yang dikatakan oleh ayahmu. Ayah bilang Hang Lai Mauliu itu kejam, dia telah membunuh pamannya sendiri, kata Mi Yun. Dari cerita Nona Mi Nona Han tahu semua kisah keluarga Kiong itu. Ayah Kiong Mi bernama Kiong Chao Bun murid pertama Li Ugo An Kak. Sedangkan Li Ugo An Kak upaman Hong Lai Moli. Ketika itu Li Ugo An Kak bersekongkol dengan bangsa Kim, Tartar, dan sering melakukan perbuatan tidak terpuji. Dia juga mencuri belajar dua macam ilmu racun keluarga Suang tapi malah binasa karena menempuh jalan sesat. Sudah tentu Kiong Chao Bun kehilangan pelindung, karena takut kepada para orang gagah akan membuat perhitungan dengannya. Dia terpaksa kabur keseberang lautan dan mati-matian berlatih di sana selama 20 tahun. Sekarang kepandayan Kiong Chao Bun bisa dikatakan telah sama dengan Li Ugo An Kak. Namun, 20 tahun yang lalu Kiong Chao Bun belum terkenal, tidak aheran jika Ayah Hon Pue Eng tidak pernah bercerita tentang Kiong Chao Bun itu. Dan Nona Hon tidak tahu banyak tentang orang itu. Nona Kiong aku mau mengatakan sesuatu, entah pantas atau tidak kata Nona Hon akhirnya. Kiong Mi Yun tersenyum. Katakan saja, kata Nona Kiong. Mengenai permusuhan Ayahmu dengan Hang Lai Moli aku tidak tahu siapa yang bersalah atau yang benar, kata Nona Hon. Tapi sekarang Hang Lai Moli itu pendekar wanita yang disegani di dunia Kang Owefe. Kau bilang Ayahmu mengatakan bahwa Hang Lai Moli telah membunuh pamannya, tapi setahuku kejadiannya tidak begitu. Mendengar ucapan Nona Hon itu Kiong Mi Yun berpikir, apa Ayah yang salah pikir Mi Yun. Ketika itu mendadak terdengar derap kaki kuda. Tampak dua orang penunggang kuda mendatangi, orang itu menggiring seekor kuda tanpa penunggangnya. Setelah dekat ternyata kedua orang itu cuutai peng dan angkin. Kuda yang mereka bawa itu pun milik Nona Hon yang hilang dicuri orang. Melihat kedua orang itu wajah Nona Kiong berubah jadi tidak sedap dipandang. Mau apa kalian kemari? Aku tidak ada waktu untuk bicara dengan kalian, kata Kiong Mi Yun. Cuutai Peng dan angkin turun dari kudanya. Mereka langsung berlutut, masing-masing mengeluarkan sebuah belati yang tajam berkilauan. Kami punya metu, tidak bisa melihat, kedatangan kami untuk minta ampun padamu. Nona kata mereka. Sesudah itu mereka mengayunkan tangan mereka yang memegang belati akan bunuh diri. Tapi tiba-tiba Mi Yun mengibaskan tangannya. Teng, teng dua kali. Kedua belati itu terpental jatuh. Aku tidak ingin melihat darahmu, jangan kalian. Lakukan di depanku, kata Mi Yun. Rupanya dalam perkumpulan mereka ada peraturan, jika ada yang bersalah dia diharuskan menusuk dirinya sebanyak enam kali. Terima kasih atas kebaikan Nona, kata Angkin. Tapi dosa kami bukan hanya kepada Nona, tapi kepada kawan Nona juga. Jadi kami tidak bisa memaafkan diri kami. Dia tampar pipinya sendiri dua kali, lalu berlutut di depan Nona Han. Aku sangat ceroboh. Semalam aku suruh orangku untuk menyampaikan salam, tapi orang itu malah mencuri uang dan kudamu. Aku kemari untuk mengembalikan uang dan kudamu, kata Angkin. Kiong Mi Yun tertawa. Hektometer. Kau berpura-pura mengaku ceroboh. Sebenarnya kau mengutus orang bukan untuk mengucapkan salam, Yap, kau menyuruh orang itu untuk memeriksa kamar Han Toa, kata Mi Yun. Han Pui Eeng tersenyum. Aku memang ingin pulang dengan naik kuda malah Angpang cuma mengganti rugi kudaku. Itu tidak perlu, kata Nona Han. Aku tidak berani menerimanya. Kembali Nona Kiong tertawa. Kau jangan sungkan terhadap dia. Tadinya aku akan mencuri seekor kuda untukmu. Sekarang tidak lagi bahkan aku bisa menghemat tenagaku, kata Nona Kiong. Kiong Mi Yun mewakili Nona Han menerima uang dari kedua orang itu. Wau uang perak diganti dengan uang emas sungguh beruntung sekali, kata Nona Kiong yang segera. Memasukkan uang emas itu ke dalam buntalan Nona Han. Kemudian dia yang menghadapi Angkin dan Chutaipeng. Sudah kalian jangan berlutut terus, hantu aku tidak akan memperpanjang masalah ini, kata Nona Kiong. Nona Kiong, kami dari lima perkumpulan di tepi sungai Wong Hao masih perlu bantuanmu. Nona kata Chutaipeng dengan tetap hormat. Aha! Kali ini aku yang pikun, kata Nona Kiong Mi Yun. Kalian datang bukan mau minta ampun padaku, tapi ada masalah lain. Sudah cepat kalian bangun. Mereka bangun dan Chutaipeng mulai bicara. Kami sedang mengalami musibah besar. Nona! Hanya Nona yang bisa mencegah musibah itu, kata Chutaipeng. Kalian sudah punya pelindung baru mengapa kalian malah minta bantuan kepadaku? Kepandaianku tidak begitu tinggi, kata Kiong Mi Yun. Terus terang saja Pau Yang Hian itu musibah bagi kami. Dia telah mencelakakan kami, kata Angkin. Kami sangat hormat kepada ayah Nona, bantulah kami, kata Chutaipeng. Apa kau katakan? Pau Yang Hian mencelakakan kalian? Bagaimana terjadinya? Aku tidak akan sanggup melawan dia. Bagaimana aku bisa membantu kalian, kata Kiong Mi Yun. Pau Yang Hian menekan dan memaksa kami agar kami mendukung gurunya menjadi Lyok Lim Beng Chu, ketua rimba hijau, di wilayah kami, kata Chutaipeng. Nona Kiong mengerutkan dahinya. Aku sudah tahu soal itu tapi bukankah kalian sudah menyetujuinya, kata Kiong Mi Yun. Kami menyetujuinya karena terpaksa. Nona, sekarang dia semakin keterlaluan, sahut Angkin. Dia bukan mengobati orang-orang kami malah memaksa kami menjadi budaknya. Bukankah kemarin di rumah makan dia telah mengobatimu, kata Nona Kiong. Angkin tersenyum getir dan menghela nafas panjang. Kau tidak salah, dia mengobatiku tapi sama saja. Dengan menghukum aku, kata Angkin. Dia mengobatimu, tapi tidak sampai sembuh sama sekali dan masih ada akibatnya yang lain, kata Mi Yun. Angkin manggut. Benar. Racun huahiatu masih mengeram di tubuhku dan bisa bereaksi semibarang waktu. Ini disengaja olehnya agar aku tetap bergantung kepadanya. Dia tidak akan mengobati kami sampai sembuh agar kami tetap mengabdi kepadanya, kata Angkin. Pau yang hian licik dan kejam, sambung cuutai peng. Dia menggunakan kera itu untuk menekan lima perkumpulan kami agar tunduk kepadanya. Kelak jika gurunya sudah jadi bengcu kami akan dijadikan budak. Pantas kalian kelihatan tidak senang, dulu kalian bisa meraja lelah, sekarang kalian akan dijadikan budak mereka, kata Nona Kiong. Benar, daripada jadi budaknya, kami lebih senang jadi budak ayahmu. Nona Kiong. Pau yang hian hanya mengandalkan kepandayan gurunya, pasti ayahmu tidak akan mau tunduk kepada mereka. Hektometer. Jadi kalian ingin agar aku bilang pada ayahku agar dia meninggalkan pulau membantu kalian? Tapi, bukankah air yang jauh tidak akan bisa memadamkan api yang dekat, kata Nona Kiong. Tiga bulan lagi si Bun Soya baru akan datang kemari, kata Chutai Peng. Tapi aku masih senang bermain-main belum mau pulang, kata Kiong Myun. Maaf kami pun tidak berani mengganggu Nona yang sedang pesiar, tapi ada care lain yang lebih mudah dan paling gampang. Kami hanya akan mengganggu Nona selama beberapa hari saja, kata Chutai Peng. Bagaimana caranya tanya Nona Kiong? Kami mohon Nona mengusir Pau yang hian dan suruh dia mengobati orang kami, Sahut Chutai Peng. Saat Nona pulang baru kami minta keputusan dari ayah Nona. Sebelum ayahmu datang, terpaksa kami akan menghindari bentrokan dengan si Bun Soya. Tadi sudah ku bilang, aku tidak akan mampu mengalahkan Pau yang hian. Aku juga tidak bisa membantu mengobati anak buahmu, kata Nona Kiong. Chutai Peng memberi hormat yang mengalahkan orang Sipau kemarin, pemuda desa itu. Dia putra Kongsan Hie ilmu silatnya lebih tinggi dari orang Sipau itu. Jika dia mau dia bisa mengusir Pau yang hian dan menolongi anak buah kami. Tapi sayang kami tidak punya hubungan dengannya, jadi kami tidak berani minta bantuannya, kata Chutai Peng. Oh aku mengerti sekarang. Jadi kau ingin minta aku mencari dia, kata Nona Kiong. Tapi dia juga langsung berpikir. Jadi kalian mengira aku ini sahabat dia sekalipun ayahnya dan ayahku sahabat baik. Aku pun baru bertemu dengan dia kemarin, pikir Nona Kiong. Kau benar, kami mohon bantuan Nona untuk mencari dia, kata Chutai Peng. Nona Kiong mengerutkan dahinya. Dia sudah pergi sejak kemarin, kemana aku harus mencarinya, kata Nona Kiong. Kami sudah mendapat keterangan yang jelas sekali, dia belum pergi jauh. Dari sini lewat gunung itu pasti Nona akan bertemu dengannya, kata Chutai Peng. Maaf aku harus menemani honto aku kelok yang aku tidak ada waktu membantu kalian, kata Nona Kiong. Jika kau akan membantu mereka, jangan pikirkan tentang diriku, aku bisa melakukan perjalanan sendiri, kata Hong Pue yang ikut bicara. Tadi kau bilang kau takut dikejar oleh musuh, kata Nona Kiong. Buru-buru Chutai Peng memotong. Hans Yang Kong, Chuan Hong kau bisa melanjutkan perjalanan dengan lega. Tidak ada orang yang akan mengganggumu lagi. Tempo hari hanya karena salah paham saja selanjutnya orang kami akan melindungimu, kata Chutai Peng memastikan pada Nona Han. Nona Han mengawasi Kiong Mion sambil tersenyum. Nona Kiong menolong orang lebih penting, terima kasih atas perhatianmu kepadaku, kelak kita akan berjumpa lagi, kata Hong Pue Yang. Sesudah itu dia pegang tangan Kiong Mion dengan rasa terima kasih sekali. Sikap Nona Han ini membuat Kiong Mion girang sekali, dia berpikir. Sebenarnya ayah ingin mencari tahu jejak anak Kong San Hiei sedang identitasku sudah diketahui, aku jadi tidak leluasa menemani hantu aku terus. Hantu aku pun sudah tahu aku mencintainya, lebih baik aku mencari Kong San Po saja pikir Kiong Mion. Kemudian ia menoleh ke arahan KM dan Chutai Peng. Baiklah, aku akan membantu kalian, kata Mion. Bukan main girangnya Chutai Peng dan Angkin terima kasih Nona Kiong, kata mereka. Kiong Mion tersenyum dia berkata pada Han Pue Yang. Hantu aku selang beberapa hari lagi aku akan kelok yang mencarimu, kata Kiong Mion. Nona Han mengangguk. Baik kalau begiru aku mohon pamit, kata Nona Han. Han Pue Yang melompat ke atas kudanya, dia melambaikan tangan ke arah Nona Kiong. Sampai ketemu di lok yang kata Nona Han. Nona Kiong pun melambaikan tangannya. Nona Han lalu melarikan kudanya sambil tersenyum. Ah tidak, kukira aku bisa membuat seorang Nona jatuh cinta kepadaku, pikir Nona Han. Chutai Peng dan Angkin mendekati Nona Kiong. Apa perlu kami mengantar Nona? Tanya Chutai Peng. Tidak perlu jawab Nona Kiong. Kalau begitu silakan Nona memakai kudaku ini, kata Chutai Peng sambil menyodorkan tali kendali kudanya. Kok kalian ini cerwet tamat sih? Aku tidak mau naik kuda, kata Kiong Mion. Rupanya Kiong Mion mau mencari Kong San Po karena ada urusan pribadi, tidak aheran jika dia tidak ingin orang lain mengetahuinya. Ditambah lagi dia kurang pandai menunggang kuda. Chutai Peng dan Angkin jadi saling pandang karena heran. Mereka juga tidak mengerti kenapa Nona Kiong memarahi mereka. Bab 11. Angkin maupun Chutai Peng tak tahu kenapa Kiong Mion bersikap begitu. Mereka tak tahu kalau Nona Kiong sedang memikirkan sebuah masalah. Mereka hanya tahu bahwa mereka berdua terkesan cerwet. Karena itu Nona Kiong memarahi mereka berdua. Kedua orang itu bengong saat Kiong Mion langsung berlari meninggalkannya. Kebetulan sekali jika aku bisa menemukan dia. Padahal ayahku tidak berhasil walau sudah tiga kali ke Tiong Goan mencarinya. Kebetulan ibunya masih hidup? Apakah ibunya bilang tentang pertunangannya? Denaknya aku aku tak tahu pikir Kiong Mion di sepanjang jalan. Kiong Chau Bun murid Li Ugoan Kak. Kong San Hie dan Li Ugoan Kak bekerjasama melakukan kejahatan dengan Kiong Chau Bun. Soal itu istri Kiong Chau Bun dan istri Kong San Hie sedang hamil, mereka sepakat jika istri-istri mereka melahirkan, kebetulan anak mereka lelaki dan perempuan, anak itu akan mereka nikahkan. Saat istri Kong San Hie melahirkan anak lelaki dan diberi nama Kong San Po dan saat anak itu belum berumur. Satu tahun, sarang keluarga Suang di Suang Kipo diserbu oleh orang-orang gagah dari dunia persilatan. Kong San Hie maupun Li Ugoan Kak sempat kabur ke wilayah Mongol. Sedangkan istri Kong San Hie berhasil ditolong oleh Hang Lai Moli hingga selamat. Kemudian istri Kong San Hie dan anaknya dibawa ke kelenteng Kuang Beng Sie karena di kelenteng itu ada Beng Beng Taisu. Li Ugoan Chong dan Kong San Kip. Mereka itu memiliki kepandaian silat tinggi. Li Ugoan Chong ayah Hang Lai Moli sedangkan Kong San Kip guru Hang Lai Moli. Ibu dan anak itu oleh Hang Lai Moli dititipkan di kelenteng itu. Istri Kong San Hie itu bernama Suang Cheng Ang saat orang gagah menyerang ke Suang Kipo, puru keluarga Suang. Kong San Hie sudah kabur dan tidak ada di sana. Tetapi ketika ada di Mongol Kong San Hie binasa karena ilmu sesatnya. Kiong Chao Bun sudah tahu bahwa Kong San Hie sudah meninggal, tetapi dia tidak tahu jelas, kapan dan di mana meninggalnya. Selama 20 tahun di Pulau Hak Hang Tuk Kiong Chao Bun terhalang oleh dua masalah yang dihadapinya. Masalah pertama dia tidak tahu ke mana jejak istri dan anak Kong San Hie sedang. Yang kedua tentang kitab ilmu racun keluarga Suang dia tak tahu entah jatuh ke tangan siapa. Menurut pendapat Kiong Chao Bun, Kong San Hie pasti tidak akan sempat menyerahkan kitab itu kepada putranya yang masih kecil. Jika Kiong Chao Bun bisa menemukan anak Kong San Hie maka dia akan mengetahui di mana kitab itu. Jika tidak ada pada mereka pasti anaknya yang akan mencarinya. Itulah yang ada di benak Kiong Chao Bun. Saat puterinya Kiong Miun berumur 18 tahun, dia memberitahu puterinya bahwa dia telah ditunangankan dengan putra Kong San Hie. Malah apa yang ada di benak ayah Kiong Miun pun disampaikan kepada puterinya itu. Kiong Chao Bun berpesan pada Kiong Miun jika anak Kong San Hie sudah menguasai ilmu keluarga Suang dia harus menikah dengan putra Kong San Hie itu. Tetapi jika putra Kong San Hie tidak mahir ilmu racun itu dan jika kitab itu pun tidak ada Kiong Miun boleh menikah dengan lelaki manapun begitu pesan ayahnya ketika itu. Ingat pesan ayahnya Kiong Miun kelihatan kesal berduka. Aku lihat Kong San Po menguasai kedua ilmu racun itu. Bahkan kepandainya jauh di atas kepandain ku maupun kepandain honto aku. Dia juga jujur dan tampan. Tapi sekalipun-sekalipun kalah pandai. Honto aku lebih tampan dari dia dan terpelajar pikir Kiong Miun. Kiong Miun terus berjalan sambil berpikir. Aku pun ragu tahukah dia tahu tentang pertunangannya denganku. Saat ayahnya meninggal dia baru berumur satu tahun. Apakah ibunya sudah memberi tahu soal itu? Jika sudah tahu aku malah akan jadi kikuk menemuinya, pikir Miun. Kiong Miun terus berlari. Masa bodohlah tahu atau tidak? Pokoknya aku berpura-pura tidak tahu saja begitu dia mengambil keputusan. Aku ingin tahu dia mau bilang apa. Jika dia yang menyinggung masalah itu lebih dulu jika ku batalkan perjodohan itu belum terlambat. Kelihatannya dia jujur dan lugu dia pasti tidak akan memaksaku. Di tempat lain Kong San Bob pun hatinya sedang risau. Tetapi bukan merisaukan soal pernikahan, tapi sedang merisaukan Suang Cheng Ang ibunya. Suang Cheng Ang. Menikah dengan Kong San Hiya karena terpaksa. Sekalipun suaminya itu sudah meninggal, kebencian Suang Cheng Ang kepada suaminya belum juga hilang. Malah dia juga membenci kawan-kawan suaminya. Tidak heran jika pertunangan anaknya dengan putri Kiong Chao Bun tidak pernah dia ceritakan pada Kong San Po. Pikiran lain yang mengganggu Kong San Po adalah ketika dia tahu ada orang lain yang mahir ilmu Wahyatou. Sejak dia mengerti dan belajar silat dia telah mempelajari ilmu Wahyatou. Malah dia pernah kena racun hingga dia tidak ingin mempelajari ilmu itu lagi. Tetapi kemudian terpaksa dia pelajari juga. Akhirnya dia jadi mahir ilmu itu. Ketika itu dia sedang berjalan sambil berpikir. Kejadian 20 tahun lalu yang diceritakan ibunya membayang kembali di benaknya. Dia ingat saat masih kecil tubuhnya sangat lemah dan sakit-sakitan. Dalam 2-3 hari pasti dia harus minum obat. Sejak kecil dia harus merasakan pahitnya obat yang diminumnya setiap beberapa liari. Dia masih ingat saat ibunya menangis sambil memberinya makan. Dia juga ingat dia sering terjaga di tengah malam karena sakit. Saat itu Liu Kong Kong, kakek Liu, atau Kong San Kip menggendongnya. Tangannya digenggah rat-rat baru dia merasa nyaman dan tidak sakit lagi. Sesudah berumur 8 tahun dia mulai berkurang makan obatnya. Sedangkan badannya pun mulai sehat dan kuat, pada umur 10 tahun dia sama sekali tidak minum obat lagi. Ketika ini datang Ciu Siok-sioknya, Paman Ciu. Dia adalah Kang Lem Tai Hiap, pendekar besar dari Kang Lem. Bernama Ciu-Ciu dan akhirnya Seng Paman ini menjadi guru silatnya. Sesudah Ciu-Ciu menjadi gurunya dia harus meninggalkan ibu dan kelenteng Kuang Beng Si karena diharuskan ikut gurunya untuk belajar silat. Dia sangat disayang oleh gurunya. Dia dianggap seperti anak kandungnya. Ciu-Ciu punya anak perempuan berumur lebih muda 3 tahun dari Kong San Po. Kong San Po sangat berterima kasih kepada gurunya ini. Tapi ada yang membuat dia penasaran. Ternyata selama di Kuang Beng Si dia tidak mengetahui kalau Beng Beng Tai Su dan kakeknya Kong San Kip menguasai ilmu silat tinggi. Hal itu diketahui oleh Kong San Po dari teman-teman gurunya saat berbincang-bincang. Saat mereka membicarakan kakek dan Beng Beng Tai Su, pasti mereka memuji kepandayan mereka yang mengherankan Kong San Po. Padahal ibunya tidak pernah menganjurkan agar dia belajar kepada Beng Beng Tai Su atau kakeknya. Malah ibunya menyuruh dia belajar kepada Ciu-Ciloh. Soal lain yang mengherankan dia adalah selama ini ibu maupun gurunya tidak pernah bercerita tentang ayahnya yang sudah meninggal itu. Tetapi dia cuma tahu ayahnya itu meninggal saat dia hampir berumur satu tahun, selain itu dia tidak pernah mendengarnya. Teka Teki Itiei baru terungkap saat dia udah berumur 18 tahun setelah belajar silat selama 8 tahun kepada Ciu-Ciloh dan kembali ke Kuang Beng Si. Hari berikutnya Kong San Po diajak oleh ibunya naik ke atas gunung. Sampai di tempat tujuan Seng ibu menunjuk ke sebuah kuburan sambil berkata dengan dingin. Ini makam ayahmu, kau cukup mengangguk saja kata ibunya dengan suara dingin. Hal itu membuat dia tercengang bukan main. Bu mengapa selama ini ibu tidak pernah mengajakku kemari kata Kong San Po. Kenapa aku hanya boleh menganggukkan kepala saja di depan kuburan ayahku? Akan ibu beritahu kau tapi kau jangan sedih, kata ibunya. Ayahmu itu seorang iblis besar yang selalu melakukan berbagai kejahatan. Sejak kecil tubuhmu itu sangat lemah dan sakit-sakitan. Itu adalah akibat perbuatan ayahmu. Jika dia tidak menyesal sebelum mati hari ini ibu tidak akan menyuruhmu menganggukkan kepala di depan makamnya. Apa yang dikatakan oleh ibunya nyaris Kong San Po tidak percaya. Sebab dia tahu pepatah mengatakan, harimau tidak pernah memangsa anaknya sendiri. Mana mungkin ayahnya akan mencelakakan dia? Itu yang ada dalam benak Kong San Po waktu itu. Sesudah ibunya menjelaskan hal itu baru Kong San Po tahu semuanya. Istri Kong San Hie yang pertama ternyata kakak kandung ibunya atau bibi Kong San Po sendiri. Untuk menguasai kitap ilmu racun keluarga Suang. Kong San Hie tega membunuh Suhwang Pekang istri atau kakak ibunya. Lalu diapaksa Suang Cheng Ang adik almarhum istrinya supaya menikah dengannya. Kong San Hie pun nyeleweng dengan seorang wanita bergelar Giyok bin Yauhu, Rase Siluman bermuka pualam. Karena ingin membalas dendam kematian kakaknya. Suang Cheng Ang sengaja menyesatkan pelajaran ilmu silat keluarga Suang yang diipelajari oleh Kong San Hie yaitu saat suaminya itu berlatih ilmu racun. Kebetulan saat itu orang gagah datang menyerang kepuri keluarga Suang. Saat Kong San Hie mengetahui perbuatan istrinya itu timbul ide jahatnya, dia akan menyungsarakan istrinya. Seumur hidupnya dengan sengaja dia telah melukai anaknya Kong San Po dengan ilmu hawahiatu. Untung luka Kong San Po bisa diobati dengan Iwe Kang keluarga Suang yang tinggi. Setelah 18 tahun baru anak itu seminuh sama sekali dari luka karena racun itu. Tetapi J.I.K. Seng ibu mengobati anaknya itu dia akan binasa karena keracunan. Untung Liu Guancong seorang tabib sakti. Ditambah lagi Beng Beng Tai Su dan Kong San Kip memiliki Iwe Kang yang tinggi, sehingga ibunya tidak perlu menggunakan Iwe Kang keluarga Suang untuk mengobatinya. Dalam 10 tahun ketiga orang ini berhasil mengobati Kong San Po dari keracunan. Tidak heran Kong San Po yang diobati dengan Iwe Kang tinggi, ia jadi memiliki dasar Iwe Kang yang tinggi pula. Sekalipun sudah sembuh ibunya masih cemas maka dia menyuluh anaknya berguru pada Chiu Chio. Iwe Kang Chiu Chio dari golongan pendekar lurus. Sesudah rahasia itu terbuka Kong San Po menangis, sedang ibunya membiarkan saja anaknya itu menangis. Anak Po sekarang sudah kau ketahui mengapa ibu memberimu nama Po, yang aninya melenyapkan kejahatan. Ibu menginginkan kau jadi pendekar kebenaran yang mampu membasmi kejahatan untuk menebus dosa-dosa ayahmu. Apa kau sanggup melakukannya kata ibunya? Kong San Po berlutut di depan makam ayahnya, ia berkata seakan bersumpah. Aku yakin sanggup melakukannya kata Kong San Po. Setelah mendengar janji anaknya tampak wajah Suang. Ceng Ang berseri-seri. Baik mulai besok ibu akan mengajarimu dua macam ilmu racun keluarga Suang kata ibunya. Mendengar ucapan ibunya Kong San Po terkejut bukan kepalang. Begitu lahir aku sudah dilukai oleh racun itu aku tak mau mempelajarinya kata Kong San Po. Ibunya menghela nafas panjang. Ak-ah-ah. Sebenarnya ibu juga benci ilmu racun itu. Tadinya ibu pun tidak ingin mengajarimu, tetapi sekarang kau harus mempelajarinya kata Seng ibu. Kenapa tanya Kong San Po? Setelah ayahmu meninggal, kitab ilmu beracun itu hilang entah kemana kata Seng ibu. Ibu kira kitab itu sudah lenyap. Tak taunya baru-baru ini ada orang yang mahir menggunakan ilmu itu. Orang itu bernama Sibun Soya. Iblis besar di Kuhan GWA, di luar perbatasan. Jika kau tidak belajar ilmu racun itu maka siapa yang bisa mengatasi ilmu itu? Kong San Po mengerutkan dahinya. Mengapa harus aku apa orang lain tak boleh mempelajarinya? Tanya Kong San Po. Suang Ceng Ang membelai rambut anaknya. Karena kau pernah terkena racun itu maka aku yakin kau tidak akan terluka oleh racun orang lain kata ibunya. Jika kau bisa membasmi Sibun Soya itu berarti kau telah menebus dosa ayahmu Kong San Po mengangguk. Ibu benar. Aku sangat benci pada kedua ilmu racun itu. Jika tidak mau mempelajarinya aku terlalu egois kata Kong San Po. Maka itu dia mempelajari ilmu racun itu dari ibu ma hingga mahir sekali. Pada saat Kong San Po sudah menguasai kedua ilmu racun itu dengan mahir, dia akan pergi ke Kuhan GWA untuk mencari Sibun Soya tetapi tentara Mongol sudah menyerbu ke Tiong Goan. Ibunya menyuruh dia pergi ke Bukit Kim Ki Leng untuk membantu Hang Lai Moli. Di luar Dugaan di tengah perjalanan justru dia bertemu dengan Pou Yang Hian yang menguasai ilmu racun keluarga Suang itu. Saat Kong San Po sedang berjalan sambil melamun, dia mendengar suara lari kuda yang disusul dengan suara bentakan. Saat Kong San Po menoleh, dia lihat seorang penunggang kuda sedang mengejar seseorang yang sedang berlari-lari kencang. Si penunggang kuda itu Pou Yang Hian sedangkan yang dikejar-kejar pemuda yang pernah membayari Kong San Po makan di rumah makan NG ini lau tempoh hari. Sekarang Nona Kiong telah menyamar dan berpakaian laki-laki. Sesuai petunjuk Ciu Tai Peng dia berjalan melewati gunung. Tiba-tiba dia mendengar ringkikan seekor kuda di belakangnya. Dia juga mendengar suara tawa sinis dari seseorang yang pernah dikenalinya. Bocah keparat. Ada jalan menuju ke surga tidak kau lalui tetapi jalan ke neraka yang tidak ada pintunya, malah kau pakai. Hari ini kita bertemu lagi di sini apa kau masih bisa meloloskan diri dari ku kata Pou Yang Hian dengan bengis sekali sambil tersenyum sinis. Setelah dia berhasil menaklukan ketua lima perkumpulan besar di daerah itu. Dia yakin mereka tidak akan berani berontak lagi. Kemudian dengan tenang dia akan kembali ke Liao Tong untuk menyampaikan habar gembira itu kepada gurunya. Tapi di tengah jalan dia melihat Kiong Mion sedang berjalan sendirian. Kiong Tucu saingan berat ke guruku, pikir Pou Yang Hian. Kemarin orang bilang bocah ini orang Hek Thong Tu pasti anak Kiong Tucu. Sekarang dia sendirian, aku harus menangkap dia untuk diserahkan kepada suhu pikir Pou Yang Hian. Bukan main kagetnya Kiong Mion ketika mendengar bentakan itu. Tak lama disusul sabetan cambuk yang menyerang hebat ke arahnya. Tar. Teng. Kiong Mion sudah menghunus pedang menangkis cambukan Pou Yang Hian. Tetapi dia merasakan telapak tangannya sakit bukan main. Pedang Kiong Mion tidak mampu memutuskan cambuk yang berubah menjadi keras di tangan Pou Yang Hian itu. Malah pedang Kiong Mion pun nyaris terlepas dari tangannya. Saat Pou Yang Hian mengulangi serangannya, Nona Kiong berkelit. Pada saat yang bersamaan kuda Pou Yang Hian sudah menerjang ke arah si Nona Kiong. Terpaksa Kiong Mion menjatuhkan diri lalu bergulingan di tanah. Keadaannya saat itu sangat mengenaskan sekali. Terjangan kuda itu sangat ganas, tapi Kiong Mion berhasil menghindar tabrakan kuda itu. Tak lama kuda itu berbalik akan menyerang Nona Kiong. Mendapat serangan itu dia bingung. Sekalipun dia bisa lari cepat pasti akan tersusul juga oleh orang si Pou itu. Tiba-tiba Nona Kiong menggunakan jurus Cho An Hoa Pulitiap, melompati bunga menangkap kupu-kupu. Badannya mencelat ke samping, lalu dia langsung kabur ke dalam hutan. Sedang di hutan kuda Pou Yang Hian tidak bisa leluasa berlari cepat karena banyak pohon yang menghalanginya. Ayo kau mau kabur kemana? Kau pasti akan kubunuh kata Pou Yang Hian gemas bukan main. Dia melompat dari kudanya dan mengejar. Setelah dekat dia ulurkan tangannya akan mencengkram kepala Nona Kiong. Saat itu Pou Yang Hian sedang menggunakan jurus Oh Eng Puh Tau, elang lapar menerkam kelinci. Jelas Nona Kiong sudah tak berdaya dan tinggal menunggu nasib. Tetapi tiba-tiba di saat yang bersamaan terdengar suara. Sear. Tak. Saat itu tubuh Pou Yang Hian terapung ke atas tidak bisa berkelit dari serangan itu. Ternyata berhasil telapak tangannya terserang oleh sebuah batu kecil. Pou Yang Hian pernah belajar jurus tiat sahciang, pukulan pasir besi, hingga senjata biasa seperti pedang dan golok tidak bisa melukai telapak tangannya. Tetapi saat itu telapak tangan Pou Yang Hian malah tertembus oleh batu kecil hingga berlubang, darah segar-segera memancar dan aliran darahnya seolah bergolak. Pou Yang Hian terkejut bukan main dia berpikir. Pantas bocah itu kabur ke hutan, ternyata di hutan ada. Orang gagah yang berkepandayan tinggi sedang. Menunggu ku pikir Pou Yang Hian. Pou Yang Hian langsung melompat ke atas kudanya. Sementara itu Kiong Mi menjadi keheranan, dia tidak tahu. Apa yang telah terjadi. Bagaimana dia bisa selamat dari serangan maut Pou Yang Hian semua itu membuat dia heran bukan main. Saat menoleh dia lihat ada pemuda berpakaian kasar berjalan ke arahnya. Sesudah tahu siapa pemuda itu Kiong Mi Girang bukan main. Ah sungguh kebetulan, ternyata kau yang datang kata Kiong Mi Un dengan wajah berseri-seri. Tapi tiba-tiba Kiong Mi Un merasakan ada serangan hawa dingin ke tubuhnya, buru-buru dia berkonsentrasi menghimpun hawa murninya. Saat Kong San Po sampai dia tuding Pou Yang Hian. Lekas kau pulang untuk berlatih lagi. Jika mau. Menuntut balas suruh gurumu ke bukit Kim Ki Leng mencariku kata Kong San Po. Serangan Kong San Po tepat mengenai jalan darah Lau Kiong Hiat sehingga ilmu Pou Yang Hian langsung punah seketika itu juga. Padahal ilmu itu sudah dilatihnya 10 tahun lamanya. Melihat Kong San Po muncul roh Pou Yang Hian seolah terbang saking takutnya. Tetapi karena masih ingin hidup, dia langsung melarikan kudanya dengan terbirik-birik. Setelah Pou Yang Hian pergi, Kong San Po membalikkan tubuhnya ke arah nona Kiong. Ya memang kebetulan sekali. Mengapakah sendirian di tempat ini kata Kong San Po? Aku sedang mencarimu, kata Kiong Mi Yun terus terang. Saat Kiong Mi Yun akan memberi keterangan tentang alasan dan mencarinya, tiba-tiba air muka Kong San Po berubah, dia goyang-goyangkan tangannya. Jangan bicara dulu ikut aku kata Kong San Po. Kiong Mi Yun kaget dia tidak tahu apa yang hendak dilakukan oleh Kong San Po. Aku memang ingin bicara denganmu, tapi di sini kurang leluasa, lebih baik aku ikut denganmu kata Kiong Mi Yun. Dia ikuti pemuda itu ke dalam hutan. Tak lama Kiong San Po berhenti lalu dia memperhatikan nona Kiong dengan penuh perhatian sekali. Sikap pemuda itu membuat Kiong Mi menjadi tidak enak hati dan dia tertawa. Loh, apakah sudah tidak mengenaliku lagi kata Kiong Mi Yun keheranan karena melihat orang memperhatikannya dengan serius sekali. Jangan bicara kata Kong San Po. Tiba-tiba Kong San Po menyambar tangan nona itu. Kiong Mi Yun kaget dia coba memberontak, tapi tidak bisa bergerak. Ketika dia perhatikan wajah Kong San Po tampak pemuda itu tidak berniat jahat, hingga Kiong Mi diam saja. Kiranya pemuda itu sedang memeriksa nadi di pergelangan tangan nona Kiong. Saudara Kiong kau terkena racun kata Kong San Po serius. Nona Kiong kaget bukan kepalang. Bagaimana aku bisa terluka tanya si nona. Saat dikejar Po yang hian dari atas kuda. Mi Yun berjalan kaki jadi bagaimana dia bisa terluka. Hal itu mengherankan si nona. Saat dia mau mencengkramu tadi dia mengerahkan ilmu racunnya, sekalipun kau tidak tersentuh olehnya. Hawa racunnya mengenai jalan darahmu. Untung tidak parah, dia baru belajar sampai tingkat yang kelima kata Kong San Po lega hatinya. Berlatih ilmu itu paling tidak harus sampai mencapai tingkat ke sembilan baru sempurna. Jika sudah sempurna dengan mudah dia bisa mencelakai lawannya. Sekalipun kau terkena pukulan Hawa Hyatu yang tidak serius, tapi harus segera diobati, kata Kong San Po. Aku harap kau buka bajumu. Wajah Kiong Min berubah merah. Untuk apa? Akanku urut jalan darahmu, kata Kong San Po serius. Jika lukaku tidak demikian parah, tak perlu merepotkanmu apalagi aku tidak tahan geli, kata Kiong Myun. Ah rupanya saudara Kiong ini takut geli. Lucu kayak anak kecil saja dan mirip seorang gadis pikir Kong San Po. Dia tidak tahu kalau Kiong Myun ini memang seorang nona. Baiklah, kalau kau tak tahan geli kau tidak perlu membuka bajumu. Kebetulan aku membawa obat pemunah racun, tapi butuh waktu tiga hari baru kau pulih kembali. Jika dadamu terasa dingin kau jangan kaget, kata Kong San Po. Setelah minum obat itu tubuh Kiong Myun terasa hangat dan nyaman sekali. Terima kasih saudara Kong San kata Kiong Myun. Pemuda itu tersenyum. Jangan berterima kasih, kemarin kau membayari aku makan, kata Kong San Po sambil tersenyum. Melihat Kong San Po bersungguh-sungguh Kiong Myun pun tertawa. Aku membayarimu makan tapi kau memberiku obat pemunah racun, ini berarti kau yang rugi, kata si nona. Hektometer. Kalau begitu kau harus membayariku makan sekali lagi, kata Kong San Po. Melihat pemuda itu sopan dan tutur bahasanya lucu kesan baik nona Kiong terhadap pemuda itu bertambah. Sekalipun hatinya tidak jatuh cinta kepada pemuda itu. Tadi kau bilang kau sengaja mencariku, ada apa tanya Kong San Po. Justru karena si jahat tadi aku diminta tolong untuk minta bantuan oleh orang lain tapi tadi kau sudah menyelesaikannya separuh, kata nona Kiong. Kau maksud orang lain itu Ciu Taipeng. Angkin dan kawan-kawannya, kata Kong San Po. Kau benar, kata si nona. Mereka yang minta tolong kepadaku agar kau membantu mereka dalam dua masalah. Pertama mengusir Po Yang Hian dan kedua kau diminta mengobati orang-orangnya yang terluka terkena racun jahat. Apakah kau bersedia atau tidak, kata si nona. Kong San Po berpikir sejenak dia menggelengkan kepalanya. Memang mereka itu orang jahat, kata Kiong Myun. Tapi dibanding dengan Po Yang Hian mereka itu lebih baik dari dia. Aku tidak sedang mewakili mereka memohon kepadamu. Tetapi ingat, jika kau tidak mengobati mereka, maka dengan sendirinya mereka akan dikendalikan oleh orang Si Po, itu. Aku rasa sekarang kepergiannya itu akan menjemput gurunya. Jika gurunya sudah datang maka lima perguruan mereka akan dikuasai oleh Po Yang Hian dan gurunya. Jika mereka sudah menaklukan lima perkumpulan besar itu pasti kau melioklim, rimba hijau, yang lainnya tidak bisa melawan. Itu harus kau pikirkan juga, kata si nona. Sudah kupikirkan soal itu aku pun belum mengatakan aku tidak mau mengobati mereka, kata Kong San Po. Kalau begitu, mengapa tadi kau menggelengkan kepala, tanya si nona. Po Yang Hian menggunakan huahiat untuk mengendalikan mereka, aku tidak yakin dalam sepuluh hari mereka akan binasa. Paling tidak dia akan menunggu sampai gurunya datang, kata Kong San Po. Kau benar. Angkin bilang setahun kemudian baru racun itu akan bereaksi, kata Kiong Myun. Tiba-tiba si nona ingat sesuatu. Oh aku tahu sekarang, jadi kau akan membiarkan mereka merasakan penderitaannya dulu baru akan kau obati mereka, begitu? Kong San Po tersenyum. Dugaanmu benar saudara Kiong tetapi ada lain sebab lagi, kata pemuda itu. Kiong Myun menatapnya. Masih ada sebab lain. Apa itu? Terus terang aku mau pergi ke Bukit Kim Ki Leng menemui Liu Beng Cu, sahuk pemuda itu. Tahukah kau bahwa Liok Lim Beng Cu di lima wilayah itu seorang wanita? King minta umasalah itu dari Nona Honk Wee Eng. Bukankah dia yang bergelar Hang Laimoli bernama Liu Cheng Yau, kata si Nona. Benar, kata pemuda itu sambil mengangguk. Sekarang dia sedang menyusun pasukan Sukarla untuk melawan tentara Mongol yang menyerbu ke Tiong Goan. Saat ini dia sedang membutuhkan tenaga orang-orang gagah. Oleh sebab itu aku dan Liu Beng Cu akan mengobati orang-orang yang terluka itu. Dengan demikian lima perkumpulan besar itu pasti bersedia membantu Liu Beng Cu untuk melawan bangsa Mongol, setelah berhenti sejenak pemuda ini melanjutkan. Si Bun Soya sangat jahat, dia tak tahu diri ingin menjadi Liu Klin Beng Cu. Liu Beng Cu pasti tak akan membiarkannya. Apakah sudah kenal lama dengan Liu Beng Cu? Tanya si Nona. Aku pernah bertemu dengannya saat masih kecil, mungkin dia masih ingat padaku, kata Kong San Po jujur. Kakek Kong San Po guru dari Hang Laimoli malah saat Suang Kipo diserang para orang gagah pun. Hang Laimoli yang menyelamatkan Kong San Po dan ibunya. Mereka dibawa ke kudil Kuang Beng Si. Tetapi soal itu tak ia beritahukan pada Nona Keong. Oh ya bagaimana kepandayan Hang Laimoli dibanding dengan si Bun Soya tanya Nona Keong. Aku tak pernah melihat kepandayan se Bun Soya, kata Kong San Po. Tapi melihat kepandayan muridnya Po yang hian bisa kita duga berapa tinggi ilmu orang itu. Mana bisa dibandingkan dengan kepandayan Hang Laimoli. Kau harus tahu di dunia persilatan tidak hanya berdasarkan kepandayan saja tetapi harus dengan kebijakan dan kemuliaan seseorang. Liu Beng Cu bukan hanya pandai tetapi dia juga sangat bijaksana dan hatinya sangat mulia. Sekalipun dia seorang wanita, tapi pengetahuan maupun pengalamannya sangat luas. Kau merimba persilatan kagum kepadanya. Keong Mi Yun tersenyum. Kalau begitu kah sangat mengaguminya, pemuda itu mengangguk. Bukan hanya aku yang kagum kepadanya. Coba kau bayangkan jika tidak bijaksana, mana mungkin dia bisa 20 tahun menjadi Beng Cu kata pemuda itu. Apa yang dikatakan Kong San Po tentang Hang Laimoli sungguh berbeda dengan keterangan ayahku pikir Nona Keong. Aku pikir keterangan pemuda Mi lebih masuk akal. Tetapi Hang Laimoli musuh ayahku. Jika benar Hang Laimoli baik dan bijaksana, berarti ayahkulah yang salah. Hektometer. Aku tidak yakin ayahku orang jahat dan aku pun tak boleh begitu saja mempercayai keterangan orang lain. Sesudah berpikir begitu wajah Nona Keong Mi Yun berubah jadi kacau dan mengerikan. Eh di mana honto aku yang selalu bersamamu itu kata pemuda itu pada si Nona. Wajah Keong Mi Yun langsung merah. Dia tinggal di kota Lok yang pulang akan menengoki ayahnya, sahut Nona Keong Mi Yun. Hektometer. Rupanya dia belum tahu aku seorang gadis. Bahkan dia tidak tahu aku tunangan honto aku. Walau dia tidak ku beritahu tapi dia tahu aku tunangannya, bukankah aku bisa jadi kikup pikir Nona Keong? Lalu kau sendiri mau ke mana? Tanya pemuda itu. Aku belum tahu jawab si Nona. Bagaimana kalau kau pergi ke Kim Ki Leng bersamaku? Saat ini Liu Beng Cu sedang membutuhkan sekali orang pandai, kata Kong San Po. Sesudah aku dengar tentang Hang Lai Moli darimu aku yakin dia orang gagah dan bijaksana. Aku memang ingin menemuinya, tetapi sekarang belum saatnya, kata Keong Mi Yun sambil tersenyum. Kong San Po dan honto aku dua-duanya mengajakku ke Kim Ki Leng sedangkan aku tidak ingin selalu bersama mereka bertigaan, pikir Nona Keong sambil tersenyum geli. Apakah kau mau ke tempat Ciu Tai Peng tanya Kong San Po lagi sambil mengawasi ke arah Keong Mi Yun? Mengapa kau menduga begitu kata si Nona sambil mengerutkan dahinya? Aku tak memandang sebelah mata pada mereka. Mana mungkin aku mau bergabung dengan mereka Kong San Po tertawa? Aku lihat mereka sangat baik kepadamu, malah honto aku pun mendapat keberuntungan darimu selama di perjalanan honto aku mendapat pelayanan yang baik sekali kata Kong San Po. Keong Mi Yun tercengang. Bagaimana kau bisa mengetahui soal itu tanya si Nona? Apakah sudah lupa bahwa hari itu aku pun ada di rumah makan NG ini lau bersamamu? Apakah yang dibicarakan di rumah makan itu telah kudengar dengan jelas dan tahu sebagian besar dari pembicaraan itu? Keong Mi Yun tertawa. Tidak ku sangka ternyata kau sangat teliti puji si Nona. Kong San Po menatapnya. Tetapi aku heran mengapa mereka sangat menghormatimu kata pemuda itu. Akanku selidiki dia sudahkah dia menyelidiki aku pikir Keong Mi Yun? Keong Mi Yun tertawa. Sebabnya ya karena mereka ingin mengambil hati pada majikan pulau Hakkang itu saja. Mereka tahu cucu pulau itu adalah ayahku. Jadi jelas mereka harus hormat juga kepadaku, kata Nona Kiong. Sesudah bicara ia memperhatikan wajah dan reaksi pemuda itu. Pemuda itu manggut-manggut. Ilmu silat ayahmu pasti tinggi, dia juga seorang tokoh dunia persilatan, kan kata pemuda itu. Mendengar ucapan pemuda itu Keong Mi Yun tersentak juga sebab dari nada bicaranya berarti pemuda itu belum tahu siapa ayahnya. Padahal Keong Mi Yun dan Kong San Po sudah dijodohkan saat mereka masih dalam kandungan ibu mereka. Tetapi sayang kedua keluarga itu berpisah lama sekali. Tak heran jika pemuda itu tak tahu nama ayah Nona Keong. Tapi mana mungkin dia tak tahu nama calon mertuanya, kecuali kalau ibunya tak memberitahu dia. Maka Keong Mi Yun mencoba menyelidikinya. Ayahku bukan tokoh yang berilmu tinggi, kata si Nona. Tapi jika dibandingkan dengan Ciu Taipeng dan kawan-kawannya. Ayahku jauh di atas mereka. Tak heran mereka ingin mengangkat ayahku jadi Beng Cu. Keong Mi Yun tertawa lalu melanjutkan kata-katanya. Untung ayahku tidak berminat menjadi Beng Cu. Jika ayahku berminat, pasti dia bersalah pada Hang Laimoli, kata si Nona. Liu Beng Cu tidak berpikiran sempit, kata pemuda itu. Karena di kalangan Liu Klim, rimba hijau, sudah ada Beng Cu-nya maka ayahmu tak berminat. Beliau mungkin menghindari diri agar tidak dimanfaatkan oleh orang. Itu jelas bahwa ayahmu cerdas sekali. Sampai di sini Kong San Po tetap belum menanyakan siapa nama ayah Nona Kiong sehingga si Nona jadi tak sabaran. Dia langsung berkata pada si pemuda. Ayahku sangat kagum kepada ayahmu. Dia bilang ayahmu itu tokoh yang sangat terkenal dan sangat menggemparkan di dunia persilatan, kata Nona Kiong. Wajah Kong San Po berubah jadi muram ketika ia mendengar ucapan Nona Kiong itu. Ak-ah-ah. Setahuku ayahku itu seorang iblis besar yang jahat sekali. Mana mungkin ayahmu mengaguminya. Saudara Kiong kau mau menyindirku, ya kata pemuda itu sambil menetapnya. Nona Kiong terperanjat. Aku tidak tahu urusan orang maku harap kau jangan tersinggung. Saudara Kong San, kata si Nona agak gugup. Selama ini belum pernah ku dengar ada seorang anak memburuk-burukan aliahnya. A-ah barangkali Kong San Hie itu memang orang jahat? Kalau begitu kenapa ayahku menjodohkan aku dengan anaknya pikir Nona Kiong? Bersamaan dengan itu pemuda itu berbisik. Eh ada orang kemari, kata pemuda itu. Baru saja Kong San Po selesai berbisik sudah terlihat sebuah bayangan berkelebat dan tak lama bayangan itu sudah ada di depan mereka. Orang itu berjenggot, dia mengenakan jubah berwarna hijau. Gerakan orang tua itu cepat bukan main. Kiong Mi Yun yang tidak mendengar suara apa-apa sangat terkejut saat melihat munculnya orang tua itu di hadapan mereka. Orang tua itu mengamati keduanya, lalu menunjuk ke arah Kong San Po. Benarkah kau yang mengalahkan Po yang hian di rumah makan NG ini hlau kemarin dulu kata orang itu?